Kisah si pedang buntung jelit sebelas. Dalam gerombolan ini merupakan orang ketiga. Sebab kalau perembun merupakan tangan kanan Kirtaji, orang ini merupakan tangan kiri. Dia bernama Kinyung Setika. Sebelum ia menjadi pembantu Kirtaji, ia sudah mempunyai nama yang cukup terkenal. Seorang yang atos dan bertenaga raksasa. Apapula sekarang, setelah ia memperoleh gemblengan Kirtaji, kepandainya makin tinggi tingkatnya seimbang dengan perembun. Dahulu sebelum menjadi pembantu Kirtaji, Kinyung Setika ini kepala bajak sungai berantas. Maka sesuai dengan tempatnya di air, ia bersenjata dayung baja yang amat berat. Karena tingkatnya dalam kedudukan pada gerombolan ini sejajar dengan perembun, maka begitu muncul ia sudah berterus terang seperti itu. Perembun terkekeh. Ia tak dapat menolak tuntutan itu dan terpaksa menjawab. Silahkan menangkap sendiri, jika kakang Kinyung memang butuh. Dan aku cukup dengan yang galak itu saja yang disebut galak itu adalah Minah. Dan tanpa komentar lagi, Kinyung Setika pun setuju. Ia sudah menerjang kedasih yang tak bersenjata lagi itu. Dapat dibayangkan betapa gugup dan gentarnya kedasih maupun Minah. Tadi mengeroyok dua saja, tak unggul mengatasi perembun. Apapula sekarang, harus berhadapan seorang lawan seorang. Bagaimana kah mungkin bisa menang? Kinyung Setika seorang yang kasar. Ia tak mau berlambat-lambat seperti perembun. Begitu memperoleh bagian, ia menerjang kedasih menggunakan ilmu tata kelahi seperti orang mau gulat. Serangan-serangannya agak lambat, tetapi semua ditujukan untuk menangkap lawan. Dalam keadaan seperti ini, kedasih menjadi nekat. Dengan gerakannya yang cepat ia menggunakan tinju dan tendangan menghajar lawan. Namun sayang sekali Kinyung Setika adalah seorang yang kulitnya atos. Dua pukulan kedasih telah mengenakan secara tepat pada pundak dan kepala lawan. Namun pukulan tersebut tidak menyebabkan apa-apa malah Kinyung Setika terkekeh. Heh, 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 pijatlah aku manis. Denganmu begitu halus dan aduh, baumu sedap sekali. Nah-nah, haluput, Kinyung Setika menghindari dua jari tangan kanan kedasih yang bermaksud menusuk matanya. Kemudian dengan gerakan yang tak terduga ia telah menyambar lengan kedasih. Ayah kedasih memekik kaget. Tetapi hanya itu saja yang dapat diucapkan. Karena lengan kanan yang kuat telah berhasil memeluk tubuh kedasih berikut dua lengannya. Sedang tangan yang kiri, dipergunakan membungkam mulut kedasih. Pelukan Kinyung Setika ini amat kuat, membuat kedasih hampir tak bisa bernafas. Sekalipun begitu kedasih masih berusaha memberontak, namun tak berhasil. Seperti seekor ikan yang berusaha melepaskan diri dari kaitan kail. Makin kuat memberontak kempitan Kinyung Setika makin kuat. Napas kedasih sesak dan hampir pingsan. Sedang laki-laki kasar ini sambil terkekeh sudah lari membawa kedasih. Pekikan kedasih itu membuat Rarainton yang sedang bertempur melawan Kirtaji kaget. Tetapi karena ia sedang menghadapi gempuran Kirtaji, ia tak berani membagi perhatian. Rarainton hanya bisa mengeluh dalam hati dan penasaran. Mengapa ia tak dapat melindungi keselamatan saudara seperguruannya? Ia memperhehat serangannya. Namun cambuknya seperti tertumbuk oleh benteng baja. Ujung cambuk itu tak pernah berhasil menyentuh baju Kirtaji. Dalam pada itu perembun masih berkelahi melawan Minah. Perembun adalah seorang licin hampir sama dengan Kirtaji. Sekalipun berahinya sudah tergugah berhadapan dengan gadis manis murid perguruan Tuban ini, namun ia masih sempat untuk mencari kesempatan membantu Kirtaji. Ia tahu, apabila pada kesempatan ini dapat menghina dan mempermalukan Minah, pengaruhnya akan besar sekali bagi Rarainton. Gadis itu mau tak mau membagi perhatian, dan berusaha untuk menolong saudara seperguruannya. Dengan demikian Kirtaji akan memperoleh keuntungan, dan syukur dengan bantuannya itu cepat dapat mengalahkan lawan. Maka Minah seperti seekor tikus berhadapan deigan seekor kucing. Perlawanannya tidak berarti dan tiba-tiba terdengar suara. Brett, ayuh, heheheheh baju bagian depan telah hancur lagi oleh cengkeraman perembun. Akibatnya Minah memekik nyaring dan perembun yang senang terkekeh. Rarainton kaget. Pekikan Minah itu membuat Rarainton mengerling. Wajahnya mendadak berubah pucat ketika melihat dada Minah telah telanjang lagi seperti tadi. Hanya sedetik saja Rarainton terbagi perhatiannya, tetapi telah menimbulkan kerugian. Brett, pedang kirtaji menyelonong seperti kilat cepatnya, lepas dari penjagaan. Untung sekali Rarainton masih dapat menolong diri menyambarkan cambuknya. Titik kirtaji terpaksa meloncat ke samping, namun masih juga ujung parang itu memperoleh hasil. Ulung melukai lengan tetapi merobakan lengan baju kiri Rarainton. Kulit yang kuning halus yang semula tertutup lengan baju itu, sekarang sebatas bawah siku tak tertutup lagi. Rarainton melengking nyaring sekali saking marahnya. Walaupun tak terluka sedikitpun, tetapi robeknya lengan baju ini membuat penasaran dan merasa terhina. Gerakan cambuknya berubah lebih cepat. Dan dua orang itu kembali terlibat dalam pertempuran yang sengit sekali. Lebih sengit dan lebih hebat daripada sebelumnya. Minah yang dadanya tak tertutup apa-apa lagi itu, malu sekali di samping marah. Ia menjadi repot berusaha menutup payudaranya dengan lengan kiri, sedang lengan kanan dipergunakan untuk melawan sedapatnya. Tetapi justru keadaan Minah ini membuat puluhan laki-laki anak buah Kirtaji yang menonton menjadi gembira. Pemandangan itu benar-benar menyenangkan mereka. Karena payudara yang berusaha ditutup itu hanya sebagiannya yang tertutup. Mereka bersorak senang sekali. Dan dari mulut puluhan orang itu kemudian terdengar suara-suara yang kotor dan cabul. Perembun tahu bahwa usahanya membantu Kirtaji berhasil. Sedang di samping itu ia pun dapat membuat anak buahnya menjadi senang. Maka ia akan meneruskan usahanya membantu Kirtaji dengan mempermainkan Minah. Pada saat itu tiba-tiba terdengar beberapa orang anak buahnya yang usul supaya menelanjangi. Usul ini tepat dan bagus sekali, pikir perembun. Mudah-mudahan kawan yang sakti itu bisa dikalahkan Kirtaji. Berat-berat-berat, ayuh tanda seru terdengar suara robeknya kain beberapa kali disusul oleh jerit Minah yang agak panjang. Lalu terdengar pula suara yang riuh dari anak buah, dan orang-orang ini menjadi ribut sendiri ketika melihat Minah tanpa pakaian lagi. Minah menjadi kebingungan dan hampir menangis. Terus berdiri, repot usahanya menyembunyikan bagian tubuhnya yang terlarang. Akhirnya Minah menjatuhkan diri di atas tanah sambil menutup payudaranya. Rara Inten mendengar pula jeritan Minah itu. Dan bisa menduga pula apa yang terjadi. Ia memang kaget. Tetapi pengalamannya tadi merupakan guru dan pelajaran. Ia menekan perasaan, membuat telinganya tuli. Menoleh pun tidak, dan tetap menggerakkan cambuknya untuk menyerang Kirtaji lebih dasyat. Kirtaji pun tak mau mengalah. Pedangnya menyambar-nyambar dasyat sekali dibantu dengan pukulan tangan kiri. Perembun terkekeh senang sekali melihat Minah kebingungan, akan tetapi betapa kecewa hatinya, ketika Rara Inten tidak terpengaruh oleh keadaan Minah. Timbulah kemudian maksudnya untuk terbuat lebih jauh lagi, supaya perhatian Rara Inten terpecah. Akan tetapi sebelum ia melaksanakan maksudnya, terjadi perkembangan yang tidak diharapkan. Beberapa orang anak buah itu, begitu melihat Minah yang tak mengenakan selembar benang pun, timbul nekatnya. Beberapa orang melomcat dan menubruk maju. Maksudnya ingin saling berebut menangkap perempuan itu. Perembun waspada gerakannya lebih cepat. Tubuh Minah disambar dikempit di bawah berlarian cepat sekali. Dalam waktu singkat telah tak tampak bayangannya lagi. Para anak buah tak berani mengejar. Mereka tahu, akibat apa kalau mereka berani mengganggu perembun. Betapa marah Rara Inten tak terlukiskan lagi. Ia sadar apa yang akan diderita oleh dua orang bakiu perguruannya itu. Tetapi apakah daya? Ia telah mengerahkan kepandayanya, namun belum dapat mengalahkan lawan. Malah kalau saat sekarang ini Kirtaji memerintahkan anak buahnya supaya mengeroyok, kesulitannya akan makin bertambah. Tiba-tiba Rara Inten melengking amat nyaring sekali dibarengi serangan cambuknya yang meledak-ledak. Sungguh hebat sekali pengaruh lengkingan aneh yang nyaring dari mulut Rara Inten ini. Mendadak beberapa orang anak buah Kirtaji terpelanting roboh tak sadarkan diri. Sedang Kirtaji yang berada paling dekat dengan Rara Inten kaget. Kirtaji merasa jantungnya seperti diremas dan terhuyung. Untung, pemimpin penjahat ini cepat dapat melawan pengaruh aneh tersebut, dengan pengerahan tenaga sakti dalam tubuhnya. Tar-tar, kring, siut, plak Kirtaji terhuyung mundur tiga langkah ke belakang, wajahnya tampak bertambah pucat lagi. Dari pundak kanan tampak darah merah menetes keluar membasai bajunya yang bolong. Sedang pada sudut bibirnya tampak pula darah yang menetes. Sebaliknya Rara Inten pun mundur tiga langkah ke belakang. Wajahnya nampak pucat pula, akan tetapi matanya mendelik menyinarkan kemarahan yang sangat. Dari ujung sudut bibir yang indah itu, tampak pula darah menetes. Yang telah terjadi adalah bahwa ketika Rara Inten tadi melancarkan serangan yang hebat, Kirtaji menggunakan pedangnya untuk menangkis dan melindungi tubuhnya. Tetapi ternyata ujung cambuk Rara Inten telah melibat pedangnya. Kirtaji adalah seorang yang licin di samping penuh tipu muslihat. Ia menggunakan kesempatan ini guna menarik keuntungan. Pada saat Rara Inten menyentakan cambuk untuk merebut pedangnya, Kirtaji tidak mempertahankan malah melepaskannya. Namun berbareng itu ia telah melancarkan pukulannya yang hebat ke arah dada Rara Inten. Apabila pukulan tersebut berhasil mengenai sasaran, tentu Rara Inten akan segera roboh. Untung sekali bahwa selama Rara Inten menyembunyikan diri dan berlindung dalam gerombolan kendeng gadis ini telah mengenal pribadi dan watak Kirtaji. Mengenal bahwa di samping cerdik juga licin penuh tipu muslihat. Maka begitu menggentak cambuk tanpa perlawanan, secepat kilat Rara Inten telah menggeser ke samping. Namun ternyata pukulan dan ilmu gempur gunung Kirtaji itu masih menyerempet bawah dada. Akibatnya Rara Inten menderita luka dalam cukup hebat. Meskipun demikian, Rara Inten masih dapat menyelamatkan nyawa dari maut. Hampir berbareng dengan mampirnya pukulan Kirtaji, jari tangan kiri Rara Inten berhasil mencengkeram pundak kanan Kirtaji. Cambuk yang dipukulkan tertangkis tangan kiri Kirtaji. Namun dengan kecepatan luar biasa, Rara Inten berhasil menendang dada lawan. Sebagai hasilnya adalah, Kirtaji menderita luka dalam yang lebih parah. Kalau saja bukan Kirtaji, kiranya tentu sudah roboh oleh tendangan Rara Inten yang hebat ini. Setelah saling pandang sejenak dengan pandangan yang menyinarkan kebencian dan dendam yang dalam berkelebatlah bayangan Rara Inten meninggalkan lawan. Dan walaupun Rara Inten telah luka cukup berat namun beberapa anak buah Kirtaji yang berusaha merintangi, terpukul roboh oleh ujung cambuk. Maka yang lain tak berani gegabah bertindak, membiarkan Rara Inten pergi. Apapula pada saat itu terdengar suara Kirtaji yang mencegah anak buahnya mengejar malah mengajak pulang ke markas. Kirtaji memang cukup maklum anak buah nyatakan ada artinya menghadapi Rara Inten sekalipun jumlahnya banyak. Ia tak menghendaki tambahnya korban yang jatuh. Rara Inten berlarian cepat dari tempat itu dengan hati marah, penasaran dan amat menyesal. Mengapa baru berhadapan dengan Kirtaji saja, tak bisa mengalahkan malah menderita luka dalam yang cukup parah. Percuma saja dirinya berpayah-payah melatih diri, hasilnya masih amat mengecewakan hatinya. Kapankah ia dapat menjadi seorang pendekar wanita tanpa tanding di dunia ini? Dalam pada itu ia juga amat menyesal sekali mengapa tak dapat melindungi keselamatan minah dan kedasi. Dari apa yang sudah dilihat dan didengarnya tadi, ia sadar akan nasib dua orang bakiu perguruannya tadi. Bergidik dan berdiri bulu kuduknya teringat nasib minah tadi. Dipermainkan dan ditelanjangi di depan orang banjak. Ah, ia merasa kasihan sekali dan betapa derita minah. Tetapi apa harus dikata sekarang? Ia dapat membuat Kirtaji terluka parah. Namun dirinya menderita pula. Kalau saja ia tidak terluka seperti sekarang ini ia tentu mencari jejak dua orang laki-laki yang melarikan minah dan kedasi. Syukur masih bisa menolong tetapi setidaknya ia masih bisa menghajar laki-laki kurang ajar dan cabul itu. Akan tetapi karena keadaannya sedang tidak mengijankan tiada nafsu lagi mencari minah dan kedasi. Ia berlarian cepat langsung ke gua tempat tinggalnya. Ia harus lekas-lekas mengobati lukanya. Kemudian harus cepat-cepat menuju tuban. Sesuai dengan laporan minah dan kedasi ini, ia harus dapat merebut kembali perguruan tuban dari tangan Subinem. Namun justru terjadinya pengkhianatan Subinem itu tiba-tiba saja timbulah penasaran dan kemarahannya kepada Jaka Pekik. Mengapa penasaran dan kemarahannya ditimpakan kepada Jaka Pekik? Soalnya ia beranggapan bahwa Jaka Pekik ingkar tanggung jawab dan kewajibannya. Kalau dahulu, dia menerima penyerahannya, mengapa kemudian dia meninggalkan perguruan tersebut dan dipercayakan kepada Telasi dan Sani? Boleh saja menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain kalau memang dia repot. Tetapi tidak boleh dilepaskan begitu saja. Bukankah Gagak Rimang memiliki banyak tokoh sakti? Dia bisa menempatkan dua atau tiga orang guna melindungi keselamatan perguruan tuban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai akibat rasa penasarannya itu, membuat dadanya nyeri dan sesat. Samadinya terganggu, dan usahanya menyembuhkan luka dalamnya terhalang. Ia cepat menekan perasaan. Mengosongkan pikiran, agar samadinya tak terganggu lagi. Tak lama kemudian hawa sakti dari pusarnya mengalir dan tak terasa sakit lagi. Hawa sakti itu kemudian didorong ke arah bagian tubuh yang terluka. Demikianlah, pada esok paginya Rara Inten telah merasakan tubuhnya kembali sehat dan segar. Wajahnya yang cantik itu kembali pada keadaan yang semula. Bersinar gemilang dan sepasang matanya kembali seperti bintang pagi. Bibirnya kembali merah agak basah, endah dan menantang. Ia cepat berkemas. Mengumpulkan beberapa setel pakaian sebagai ganti dalam perjalanan. Cambuknya tak ketinggalan, disembunyikan melingkar tertutup oleh baju, di luar ikat pinggang. Rambut yang hitam dan panjang itu disanggul dan diselipkan setangkai bunga mawar hutan yang merah warnanya. Menambah kecantikannya yang asli dan takkan luntur. Gerakannya ringan dan tangkas ketika ia berloncatan mendaki tebing jurang meninggalkan gua tempat tinggalnya. Begitu tiba di atas, dan melihat alam bebas, ia meragu sejenak. Ia teringat Minah dan Kedasi kemarin, yang dilarikan dua orang laki-laki. Ia menghela nafas panjang setengah mengeluh. Hem, tiada gunanya lagi. Di tangan manusia laki-laki yang biadap itu, manakah mungkin mereka dapat kutolong? Hem, kasihan engkau Mbak Kiu Minah dan Mbak Kiu Kedasi. Dan maafkanlah pula adikmu yang mudoh ini. Tak dapat menyelamatkan kalian dari malapetaka. Ia menghela nafas panjang lagi. Setelah ia menebarkan pandang matanya ke sekeliling, terdengar lagi katanya, tetapi sekarang nadanya geram. Huh, huh, Kirtaji. Kau manusia bangsat. Datanglah saatnya kemudian hari, engkau akan roboh dalam tanganku. Tunggulah saatnya aku datang menghancurkan batok kepalamu. Huh, huh, selama kau masih hidup dunia takkan bisa aman dan damai. Setelah itu, tubuhnya berkelebat seperti terbang. Gerakannya amat ringan sekali, dan dalam waktu singkat ia telah hilang tertelan rimbun daun hutan. Dugaan Rara Inten itu sesungguhnya salah. Kalau kemarin Rara Inten mau meluangkan waktu mencari dua orang saudara perguruannya itu, mungkin dua-duanya masih bisa diselamatkan dari malapetaka. Sebab rembun dan kenyung setika bukannya membawa korbannya pulang ke markas. Tetapi membawanya ke dalam hutan. Mencari tempat yang terlindung oleh gerumbul pohon dan lebatnya daun. Dan secara kebetulan, arah rembun dan kenyang setika saling bertentangan. Kalau kenyung setika yang pergi lebih dahulu dengan mengempit tubuh kedasih menuju ke selatan, adalah perembun setelah puas mempermainkan, mengempit tubuh minah yang tak berferpakaian lagi itu ke arah barat. Kedasih berusaha merontak terus dari kempitan kenyung setika. Kakinya menendang-nendang sejadinya. Mulutnya mencaci maki tak keruan. Akan tetapi semua itu hanya ditertawakan saja oleh orang tinggi besar dan tanpa baju ini. Kenyung setika yang kuat tengahnya itu, kempitannya kuat sekali. Kedasih yang berusaha menarik lengannya, sampai merasa sakit tak juga berhasil. Dadanya makin lama makin susak. Ia terengah-engah hampir pingsan, kemudian menutup mulut, tak mencaci maki lagi, namun damdiam ia memutar pikiran dan otaknya mencari akal meloloskan diri. Namun amat sayang sekali, walaupun ia sudah memutar otak mencari akal, dan kepalanya terasa berdenyut belum juga menemukan akal yang baik untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya, kedasih dilepaskan dari kempitan lengan kenyung setika, pada suatu tempat yang agak gelap karena sinar matahari tak kuasa menembus rapatnya daun pohon. Di situ merupakan hutan yang penuh pohon-pohon besar dan tinggi, merupakan rumpun pohon jati tua. Melihat tinggi dan besarnya pohon jati di tempat itu, mungkin pohon-pohon jati tersebut umurnya tak kurang dari dua abad. Dan karena tempat ini tak pernah dijamah manusia, maka daun yang berguguran bertumpuk di bawah. Tanah di tempat ini menjadi agak keluna, karena lapisan teratas merupakan daun-daun pohon jati yang telah wancur. Begitu bebas dan berdiri, kedasih untuk sejenak mengamati sekeliling. Tempat yang agak gelap dan pohon-pohon jati yang besar dan tinggi itu, membuat hatinya terasa agak seram juga. Akan tetapi kedasih sadar, bahwa sekarang ini ia menghadapi malapetaka ayar, paling hebat bagi wanita baik-baik. Ia tahu akan maksud laki-laki kasar ini. Ia bergidik angeri. Tetapi masih menguatkan hati dan perasaan. Bentaknya. Kurang ajar kau. Apa maksudmu membawa aku ke tempat ini? Heheheheh, mengapa kau masih bertanya, manis? Apakah engkau masih belum menangkap detak jantungku yang berdebaran melihat manisnya wajahmu sahut kenyung setika sambil terkekeh dan bertolak pinggang? Karena terkekeh, perut besar yang tak tertutup baju itu bergerak-gerak. Dan bulu pada dadanya itu pun seperti ikut bergerak-gerak pula. Manis, laki-laki dan wanita di dunia ini, heheheheh, untuk apa kalau tidak saling berkasih-kasihan? Nah, sekarang kau dan aku pun merupakan laki-laki dan perempuan, Jahanam. Siapa sudi dengan manusia macam kau lengkin kedasih marah huhuh, tahukan engkau siapa aku heheheh, siapa yang tidak tahu. Engkau perempuan manis. Dan aku laki-laki gagah perkasa kenyung setika memukul-mukul dada yang tak terbaju itu dengan tinjunya sendiri. Cih, laki-laki kotor mau berlagak di depan seorang murid tuban. Huhuh, apakah hengka sengaja akan menghina murid perguruan tuban yang besar itu? Murid-murid tuban yang wanita, pantang berdekatan dengan laki-laki, bentak kedasi. Maksudnya untuk membuat laki-laki ini jori mendengar nama perguruan tuban yang terkenal itu. Tetapi dugaan kedasih salah. Kenyung setika tiba-tiba berjingkrak seperti kera menginjak api sambil ketawa bekakakan. Hatahaha, bagus, sungguh mujur aku hari ini. Jadi kau murid perguruan tuban, yang dikenal orang selalu pantang laki-laki, dan mempertahankan keperawanannya. Bagus, tak kusangka hari ini aku memperoleh seorang gadis. Bagus, hayo hari ini kita bersenang-senang, manis. Dan janganlah kau menganggap laki-laki ini tak ada harganya. Wanita dilahirkan untuk menjadi jodohnya laki-laki. Tau. Mari, jangan kau menolak lagi setan Jahanam. Jangankah sentuh aku bentak kedasi sambil melesat ke samping menghindarkan diri. Ia merasa ngeri melihat lengan hitam yang berbulu itu meraih. Hehehe, kenyung setika terkekeh. Kau mengajak main kucing-kucingan dulu? Mari, kita menjadi kanak-kanak dulu sebelum menjadi pengantin. Plak kenyung setika yang berdiri sambil terkekeh itu, perutnya telah terpukul tendangan kedasi. Namun kenyung setika seperti tidak merasa. Ia tetap terkekeh sambil mengamati kedasi dengan macu berkilat. Sebaiknya kau memang harus memijati aku dulu. Manis, kenyung setika berkata sambil membalikan tubuh. Ia memberikan punggungnya yang hitam supaya dipukul oleh kedasi. Kedasi mengeluh. Selaka pikirnya. Manusia ataukah besi? Kalau manusia mengapa pukulannya tidak menyebahkan sakit? Kalau demikian halnya, percuma saja melawan. Mumpung ada kesempatan, apakah salahnya melarikan diri? Kedasi meloncat untuk lari. Tapi kenyung setika tak dapat ditipu. Ia membalikan tubuh. Dan walaupun tubuhnya tinggi besar, ternyata gerakannya tak kalah ringannya dengan kedasi. Tahu-tahu kenyung setika telah menghadang di depannya sambil mengembangkan lengan mau memeluk. Kedasi menjerit dan membuang tubuhnya ke samping. Namun ternyata gerakannya kalah cepat. Lengan kenyung setika telah menjamret ujung bajunya. Kedasi menjerit keras dan terpelanting, bajunya robek bagian belakang. Dan tahu-tahu, lengan berbulu itu sudah memeluknya. Plak pukulan kedasi tepat mengenakan tengkuk kenyang setika yang bersikap sembrono. Kenyung setika kaget dan memekik tertahan, karena terasa sakit. Pelukannya lepas, kemudian mengusap tengkuknya yang tadi terpukul. Menggunakan kesempatan itu kedasi cepat melompat untuk melarikan diri. Diam-diam perempuan ini ngeri dan mengeluh. Pukulannya tadi kuat sekali dan tepat mengenakan tengkuk. Namun mengapa laki-laki itu tak apa-apa? Sungguh ia merasa heran. Pukulan kedasi tadi memang keras. Dan kalau yang dipukul bukan kenyung setika, mungkin leher itu sudah patah. Tetapi kenyung setika adalah bekas bajak sungai berantas yang sakti mandraguna dan keras tubuhnya. Sejak masih kecil telah digembleng oleh ayahnya sendiri dengan latihan pukulan kayu. Maka tubuh kenyung setika menjadi keras dan kebal pukulan. Jangan lagi pukulan tangan walaupun tongkat belum tentu dapat melukai kenyung setika ini. Hehehe, kau mau lari kemana kenyung setika terkekeh sambil mengejar. Kedasih mengerahkan kepandainya lari. Namun walaupun demikian, kenyung setika mengubar. Makin lama jaraknya makin pendek, dan kedasih sudah kempas-kempis dan amat khawatir sekali. Pada saat berbahaya ini tiba-tiba terdengar suara hentakan nyaring. Bangsat tak tahu malu. Apa sebabnya kau mengubar perempuan sesosok bayangan berkelebat cepat sekali? Tangan yang kecil itu bergerak. Duh, aduh kenyung setika berteriak kaget dan terhoyung ke belakang. Ia merabat pundak kanan yang terasa agak nyeri terpukul orang. Kedasih juga mendengar bentakan dan antara mengaduhnya kenyung setika. Ia menghentikan larinya, sebab ia yakin ada orang datang memberi pertolongan. Semula, mendengar hentakan nyaring perempuan itu, ia menduga Rara Inten datang menolong. Tetapi setelah mengamati, ternyata bukan. Perempuan itu memang bertubuh langsing seperti Rara Inten. Tetapi lebih pendek sedikit. Dan ketika melihat bagian atas. Ah Kedasih berseru tertahan. Ia meloncat menghampiri. Kemudian katanya. Kau, kau Nona Salindri. Kalau begitu saja Kedasih menduga orang perempuan ini Salindri, memang tidak awur-awuran. Ia memang belum kenal dengan Salindri. Tetapi ia pernah mendengar cerita tentang munculnya seorang gadis berkedok kain hitam dari semula membuat Rara Inten ketakutan. Cerita ini didengar Kedasih ketika di pondok beligul. Hai hai hik, benar. Aku memang Salindri. Dan kau siapa? Pula siapakah laki-laki ini yang mengejar Musahut Salindri sambil terkekeh? Seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini Salindri memang berubah tidak waras. Meskipun demikian datangnya penyakit ini kumat-kumatan. Kadang ia seperti orang waras, tetapi kadang tampak tidak waras. Ketika ia pergi meninggalkan Jaka Pekik dan Rara Inten gadis ini mengembara semu kaki melangkah. Akan tetapi karena wajahnya penuh bekas luka, ia jarang mau bertemu orang, ia selalu mengenakan kedok kain hitam. Atas pertanyaan Salindri itu, tiba-tiba saja Kedasih berlutut. Menangis dan meratap. Oh, tolonglah aku, nona Salindri. Aku, murid perguruan Tuban. Aku dikejar-kejar laki-laki di hadap itu, yang mau memaksaku. Oh haha, tolonglah, Salindri mengerutkan alisnya. Sesungguhnya gadis ini menjadi tak senang mendengar nama perguruan Tuban disebut. Sebab nama perguruan itu mempunyai hubungan erat dengan Rara Inten yang pernah berusaha membunuhnya. Akan tetapi perasaan yang kurang senang itu cepat terdesak oleh nurani kewanitaannya. Sekarang ini seorang perempuan, kaumnya diancam keselamatannya oleh seorang laki-laki. Maka harus dibela dan diselamatkan. Hai hai hik kalau mengingat ketua muda hulu pernah mencoba membunuh aku, sebenarnya tak sudi aku membela murid Tuban. Tetapi hai hai hik, engkau adalah perempuan. Dan aku perempuan pula. Engkau sama dengan aku dan aku sama dengan kau. Tak boleh perempuan dihina laki-laki. Tak boleh mempermainkan dan mengaksa. Hai hai hik, apakah perempuan itu semacam barang permainan? Hai hai hik, jangan khawatir. Biar ku hajar laki-laki hidung belang ini. Eh, tetapi hidung laki-laki itu tidak belang. Malah hitam, hai hai hik. Baiknya ku sebut hidung hitam saja, sahut Salindri sambil terkekeh. Sebenarnya orang akan segera curiga kalau mendengar kera bicara Salindri yang tak keruan ini. Akan tetapi pada saat sekarang ini kedasi sedang terancam keselamatannya, maka hal itu tidak terpikir. Ia sudah menjadi gembira sekali mendengar kesanggupan Salindri. Kedasi memeluk kaki Salindri dan mencium ujung ibu jarinya. Salindri terkekeh senang, dan membiarkan ibu jarinya dicium orang. Sedang kinyung setika segera terkekeh senang setelah hilang kagetnya. Tadi ia memang kaget sekali dipukul orang yang membuatnya terhuyung dan panas. Akan tetapi setelah melihat bahwa yang memukul itu hanya seorang perempuan, malah perempuan yang masih muda lebih muda dari calon korbannya, dan tubuhnya ramping berisi, ia menjadi gembira. Untuk beberapa saat ia memandang terpesona ke arah dada perempuan ini yang membusung padat. Kulitnya lebih kuning dan lebih bersih daripada kedasi. Jelas perempuan ini jauh lebih cantik dan lebih menyenangkan. Dan kalau, sekarang perempuan ini menutup wajahnya dengan kedok kain hitam tentu perempuan ini berusaha menyembunyikan wajahnya yang sangat mempesonakan laki-laki. Hehehe, terima kasih, terimahu, kata-kata kinyung setika ini terputus, dipotong oleh bentakan salindri yang nyaring. Hai, apa maksudmu mengucapkan terima kasih? Kau berterima kasih kepada siapa uaha, kau cantik tetapi galak. Hehehe, kinyung setika terkekeh. Kalau kau bertanya aku mengucapkan terima kasih kepada dewa. Sebab hari ini, sekaligus telah bermurah hati padaku. Memberi hadiah dua orang perempuan cantik dan manis, menjadi temanku. Hehehe, kurang ajar. Siapa yang dijadikan hadiah oleh dewa bentak salindri mendelik? Jangan kau ketawa-ketawa seperti kera. Dan jangan kau meringis seperti anjing kena terasi. Jangan kau menyeringai seperti setan kesiangan. Huhuh, bau salindri memijat hidungnya yang tertutup oleh kedok. Hawa mulutmu bau jengkol. Gigemu kuning tak pernah kenal kemur, seperti kuda. Hai, hai, hik, siapa mau menjadi teman laki-laki macam kera, macam anjing dan macam setan seperti kau? Bah, lagakmu gagah. Nyatanya, baju saja kamu tidak punya, berani kau merayu perempuan. Perempuan yang suka kepada orang macam hal ini tentu hanya perempuan wewe gombel. Hai, 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 mendengar Kera Salindri berkata-kata yang tajam dan tak tanggung-tanggung itu, keda sih tersenyum. Pikirnya, modar kau sekarang. Kau ketanggur batu, laki-laki metu keranjang. Baru kata-katanya saja sudah tajam, apalagi pedang yang tergantung di inggang itu. Keda sih sama sekali tidak sadar bahwa kata-kata itu sesungguhnya tak keruan junturungnya, dari mulut seorang yang tak waras. Tetapi hebatnya, walaupun kata-kata Salindri itu mengejek tanpa tanggung-tanggung, kenyung setika tidak marah, malah ketawa terkekeh. Biarlah sekarang perempuan itu mengatakan apa saja. Yang penting asal nanti dua perempuan ini sekaligus dapat diajak bersenang-senang. Heh, heh heh, engkau benar. Mulutku berbau jengkol, karena tadi aku terlalu banyak makan jengkol. Tetapi ha, 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 jangan khawatir manis, guna menghormati kau yang cantik, nanti aku akan berkumur dan membersihkan mulutku ini di sungai. Hayo manis, sekarang kalian harus menurut padaku apa. Menurut? Untuk apa Salindri mendelik? Ah jangan kura-kura dalam perahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalian berdua hari ini harus menjadi istriku. Heh heh heh, yang seorang cantik jelita dan yang seorang manis. Sungguh beruntung aku hari ini menjadi istri Salindri membelalakan mata. Istri laki-laki macam kau ini? Uh ha, hai, he he, terus bagaimana? Kalau aku dan dia ini menjadi istrimu, waduh, bagaimana kelak kalau punya anak? Yang lahir dari dia, yang hitam sama hitam bakal seperti kera. Hitam logam. Hai hai he, lucu, Salindri terus terkekeh. Dan kinyung setika menyeringai. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hatinya senang, tetapi merasa terpukul. Ia cepat memelah diri. Tidak. Kelak aku bakal mempunyai anak yang cantik dan gagah. Hayo, mari manis, tempat ini cukup baik untuk menjadi pengantin. Mana pengantin tanpa disaksikan orang lain? Pengantin apa itu? He he, jangan kau gila, kedasih menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Mengapa Salindri sedia melayani laki-laki cabul ini bicara? Ingin sekali ia menganjurkan agar laki-laki itu segera dipukul mampus. Namun ia tidak berani, khawatir kalau Salindri marah. Maka yang bisa diperbuat hanya menonton dan mendengarkan. Sedang kinyung setika terkekeh. Sahutnya, tidak gila. Tetapi malah pengantin istimewa. Dengan hanya kita bertiga, tiada orang lain yang mengganggu. Mari manis, kita mulai, tangan kinyung setika dikembangkan dan melangkah maju setindak demi setindak. Ia ragu-ragu, perempuan ini sedia ataukah menolaknya? Kalau tak sedia, mengapa perempuan yang muda dan cantik ini, bicaranya banyak? Dan kalau tak sedia, mengapa tidak lekas marah seperti wanita yang saptunya itu? Kinyung setika walaupun kasar tetapi cukup hati-hati. Ia harus berhati-hati. Setindak demi setindak ia melangkah mendekati. Melihat itu kedasi khawatir sekali. Apakah Salindri ini sedia melayani kehendak laki-laki jahat itu? Celaka, keluhnya. Kalau Salindri sedia, ia bukannya memperoleh pertolongan, tetapi malah tambah musuh. Ia bisa dikeroyok dua dan dipaksa. Kalau demikian lebih baik lari saja. Tetapi sebelum ia lari, ia mencoba dulu berkata ditujukan kepada Salindri, Nona, awas. Jangan kau mau disentuh laki-laki kotor itu akan tetapi Salindri seperti tak mendengar. Ia masih tetap berdiri tenang, malah terdengar suara ketawanya yang nyaring, dan terdengar pula katanya. Benarkah kau cinta padaku? Hai hai hik, kau mencintai aku sekaligus kau memperisteri dua orang kaget tak terkira kedasih mendengar kata-kata Salindri itu. Saking kaget, ia terpaku dan terbelalat. Tak jadi melarikan diri. Apakah gadis ini sudah gila, begitu saja melayani laki-laki itu? Sebaliknya Kinyung Setika menjadi gembira. Lupa akan keraguannya, kemudian makin mendekat sambil terkekeh. Hei hei hei, manis, jangan khawatir. Aku cinta padamu, hei hei hei, dunia dan akhirat. Kau cantik jelita bagai bidadari, plak, aduh, Kinyung Setika menjerit nyaring dan tubuhnya terlempar lebih tiga meter jauhnya. Matanya mendelik, tubuhnya gulung-gulung seperti semut terpanggang api bergulingan, karena kesakitan luar biasa pada bagian tengah selakangnya. Saking sakit, ia bergulingan terus. Ia tak menyadari menuju sebuah jurang. Salindri melesat maju, kakinya bergerak. Tubuh Kinyung Setika yang bergulingan itu ditendang dan terlempar ke dalam jurang. Terdengar pekik mengerikan kemudian sepi. Kedasih terbelalak menyaksikan peristiwa itu. Baru sadarlah ia sekarang, bahwa Salindri menggunakan akal dalam mengalahkan orang. Hanya sekali gebrak laki-laki tersebut telah terlempar ke dalam jurang. Ia menghela nafas panjang. Ah, ternyata ia kalah cerdik. Mengapa dirinya tadi tak menggunakan akal seperti Salindri? Namun tak gampang pula bertindak seperti Salindri. Ia memang seorang gadis tabah, sekalipun otaknya tidak waras lagi. Sejak kecil ia merupakan gadis periang. Bisa berlaku halus, tetapi juga bisa berlaku berandalan. Walaupun otaknya sudah agak miring, tetapi otaknya masih bisa bekerja baik sekali. Ia tak dikaget ketika pukulannya yang tepat mengenakan punda orang itu, tidak membuat terjungkal roboh. Sebagai seorang gadis yang cerdik, ia cepat sadar bahwa laki-laki ini bukan orang sembarangan. Sekalipun belum tentu kalah, tetapi kalau harus berkelahi, membutuhkan waktu panjang dan salah-salah nyawa sendiri jadi taruhan. Ia tak mau lewat jalan yang menimbulkan resiko itu. Terpikir kemudian oleh Salindri untuk menggunakan akal bulus, bersikap lunak. Bersikap seolah-olah bersedia melayani dengan kata-katanya bercampur lelucon dan genit. Ternyata usaha Salindri berhasil. Laki-laki kasar itu hilang kecurigaannya dan hilang kewaspadaannya. Namun menggunakan siasat macam Salindri ini memerlukan ketabahan dan perhitungan yang cukup cermat. Harus sekali pukul dapat merobohkan lawan. Dalam otaknya yang sudah terganggu itu, ingatlah ia akan nasihat ibunya ketika masih hidup. Ibunya dahulu juga seorang wanita perkasa, banyak pengalamannya menghadapi musuh dan bahaya. Ibunya banyak bercerita tentang manusia sakti. Orang yang memiliki aji kesaktian yang membuat tubuhnya kebal. Akan tetapi sekalipun orang kebal, masih mempunyai kelemahan. Ada bagian tubuh yang tidak dibuat menjadi kebal ialah pada metu dan alat rahasia. Maka jika berhadapan dengan orang yang memiliki kekebalan seperti ini, harus bagian tersebut yang diserang. Ingat akan cerita dan nasihat ibunya itu, Salindri sadar bahwa dirinya berhadapan dengan seorang laki-laki kebal. Maka digunakan siasat seperti menyerah, namun Dambiam telah mempersiapkan serangan yang tak terduga-duga, sehingga orang tak mungkin dapat menghindarkan diri. Sebab kalau sampai gagal, niscaya bakal celaka. Maka ia menggunakan ketabahan dan ketenangannya. Ketika Kinyung Setika melangkah mendekati Sambi mengembangkan tangannya mau memeluk, Salindri berdiam diri dan setelah Kinyung Setika makin dekat, ia malah mengacungkan tangannya supaya dipegang orang. Namun ketika jarak yang diperhitungkan takkan meleset lagi, dan lawan hilang kecurigaannya, secepat kilat kaki kanan bergerak menendang alat rahasia Kinyung Setika. Maka begitulah yang terjadi, sekali pukul Kinyung Setika kebuakan dan gulung koming, bisa dikalahkan. Begitu Kinyung Setika sudah tercebur ke dalam jurark, Salindri terkekeh. Ia berdiri menghadapi Kedasih sambil berkata, Mbak Kiyu, mengapa kau tadi memilih berlar-lari dikejar orang? Lihat, jika kau tadi bersikap tenang seperti aku, kau takkan kesulitan, Kedasih mengangguk-angguk dan memuji. Hebat kau Nona Salindri. Terima kasih atas pertolonganmu. Terus terang, aku tadi khawatir melihat sikapmu. Hai, hai, hik. Salindri tertawa, sangkamu aku sudi melayani laki-laki macam begitu? Di dunia ini hanya seorang saja, hai, hik seorang saja yang kucinta, Salindri menundukkan kepalanya, dan terkenang kepada orang yang dicintai. Pekek kecil, yang dahulu dikenal pertama kali di rumah Tabit Puosi Aji. Sampai sekarang, pada pergelangan tangannya masih membekas gigitan pekek kecil. Kedasih tak dapat menduga perasaan orang. Ia segera mengemukakan perasaannya. Tetapi Nona bersikap seperti engkau tadi taklah mudah. Memerlukan ketabahan dan ketenangan, di samping perhitungan yang matang pula, tetapi aku dapat melakukan juga, bukan? Hai, hai, hik. Mengapa sebabnya engkau sampai di tempat ini, dan dikejar-kejar laki-laki tadi? Tanya Salindri. Tiba-tiba saja wajah Kedasih kembali berubah pucat. Baru teringatlah ia sekarang akan Minah, adik seperguruannya yang tadi menghadapi perembun. Ia bisa menduga bahwa Minah tentu telah tertawan oleh laki-laki itu. Tolong, tolonglah adik perguruanku Minah, Nona. Dia juga terancam keselamatannya oleh seorang laki-laki. Salindri mengerutkan alisnya. Kau ini bagaimana? Kutanya belum menjawab, sekarang malah merengek lagi. Siapa orang yang kau maksud itu, dan terancam apa Kedasih yang sudah merasa ditolong, terpaksa bersikap mengalah. Lalu diceritakan secara singkat apa yang terjadi. Mendengar disebutnya nama Rarainton yang sedang terlibat dalam pertempuran dengan musuh tangguh tiba-tiba saja Salindri tertarik sekali. Jadi, baikkah sendiri maupun saudara seperguruanmu itu, dilarikan orang di depan hidung ketua perguruanmu sendiri, Nona. Adi Inten bukan ketua perguruan Tuban lagi. Dia hanya bekas ketua saja, Sahut Kedasih. Bukan ketua lagi. Siapa penggantinya ketua perguruan Tuban itu dari tangan Inten diserahkan kepada Jaka Pekik? Ah, dia? Aneh, mengapa bisa terjadi sekalipun hatinya gelisah memikirkan Minah? Terpaksa juga Kedasih menceritakan segalanya. Salindri terkekeh mendengar jika Pekik menjadi ketua perguruan Tuban. Ia merasa geli, sebab telah amat lama sekali perguruan Tuban itu selalu dijabat oleh seorang perempuan. Mari kita lekas ke sana ajak Salindri tiba-tiba. Ingin sekali aku melihat Rarainton sekarang. Sampai dimanakah kemajuan ilmunya Kedasih gembira sekali ia telah membayangkan bahwa lawan akan segera dihajar kocar kacir, dengan datangnya bantuan Salindri ini. Maka dua orang perempuan ini segera berkelebat menuju ke arah di mana tadi terjadi perkelahian antara Kirtaji dengan Rarainton. Akan tetapi, dalam perjalanan tadi Kedasih dikempit oleh Kinyung Setika, sehingga tak mengenal jalan. Akibatnya Kedasih membawa Salindri menuju jalan yang salah. Mereka tersesat, telah lama berlarian belum juga tiba di tempat Rarainton dan Kirtaji bertelahi. Kemudian ketika mereka lewat di tempat yang banyak bercokol batu-batu besar, dua orang wanita ini memekik tertahan saking kaget. Namun sesaat kemudian setelah jelas dapat mengamati, ia menjerit nyaring lalu lari menubruk sesosok tubuh yang terlentang tak bergerak di atas rumput dalam keadaan telanjang bulat. Adi, oh, mengapa kau begini? Oh haha, kau, dibunuh mati. Aduh, Salindri terbelalak kaget. Ia cepat menghampiri. Ternyata Minah telah mati dicekik. Kedasih menangis menggerung-gerung. Berbulan-bulan berat sama dipikul, senasib sepenanggungan dengan Minah. Tetapi hari ini, ia menemukan Minah menjadi mayat. Sungguh, ia amat sedih sekali. Salindri sebal melihat kedasih yang cengeng itu. Sudahlah, mengapa kau terlalu cengeng begini? Yang sudah mati takkan hidup lagi sekalipun kan menangis sebulan suntuk. Mari, sekarang juga kita rawat dan kita kubur, kedasih tak membantah. Dua orang itu kemudian bekerja sama menggali lubang. Tak lama kemudian jadilah lubang tersebut. Minah dikuburkan, diiringi oleh isak tangis kedasih. Matahari telah condong ke barat dan agak rendah. Ketika mereka tiba di tempat yang tadi menjadi ajang pertempuran, tempat itu telah sepi tak tampak pertempuran lagi. Bahkan semua orang yang tadi telah tewas menjadi korban cambuk Rara Inten juga tak ada lagi. Agaknya korban-korban itu telah dirawat oleh kawan-kawannya. Sayang, Salindri menghela nafas tanpa menyesal. Bagaimanakah kesudahannya? Siapa yang menang tetapi kedasih tak menjawab. Sebab ia sendiri tak tahu siapa yang keluar sebagai pemenang. Kedasih menatap Salindri, kemudian bertanya, Mau pergi ke manakah enona sekarang hem? Aku bagai burung bebas ke mana aku terbang menurutkan kehendak hatiku. Hai, hik, sahut Salindri. Aku tiada rumah dan tiada keluarga. Air, hu, hu, huuk. Mendadak saja ketawa Salindri berubah menjadi tangis. Teringatlah gadis ini akan nasibnya yang buruk. Ia terpaksa harus hidup bagai burung. Ia tak berani pulang ke rumah orang tuanya, takut ancaman alihahnya. Seperti telah diceritakan dalam Jakapakik. Salindri ini sesungguhnya putri Indrajit, salah seorang tokoh gagak rimang. Indrajit adalah adik kandung sita resmi istri Wijaya murid perguruan Kemuning. Dan Wijaya adalah guru Jakapakik yang pertama, sekaligus sebagai orang tua angkatnya. Karena Jakapakik menganggap Wijaya dan sita resmi sebagai ayah bundanya, maka Salindri diakui sebagai saudara sepupu. Tetapi karena Salindri telah kesalahan membunuh ibu tirinya dalam membela ibu kandungnya, maka Indrajit menjadi marah. Salindri diancam akan dibunuh. Inilah sebabnya Salindri merasa nasibnya buruk dan tak berani pulang ke rumah. Kedasih terbelalak heran. Mengapa tiba-tiba Salindri menangis? Ia menghibur, memujuk dan bertanya dengan halus. Seperti telah diketahui, Salindri keadaannya tak waras lagi. Namun hanya kumat-kumatan. Mendengar kata-kata kedasih yang halus dan memujuk itu, Salindri memeluk. Selama ini Salindri tak memperoleh tempat untuk mencurahkan perasaan dan isi hatinya. Baru sekarang ia bertemu dengan orang sejenis yang memperhatikan keadaannya. Maka diceritakan kemudian semua peristiwa yang bersangkut paut dengan jalan hidupnya, dari awal sampai akhir. Mendengar itu kedasih terharu. Kemudian kedasih menawarkan diri, apabila Salindri sudi, akan diangkat sebagai adiknya. Dan mulai hari ini takkan terpisah lagi. Salindri amat gembira. Dua orang perempuan ini kemudian saling memeluk lama sekali. Baru ketika matahari sudah rendah di barat, dua orang perempuan ini melesat pergi bersama menuju Tuban. Salindri menyanggupkan diri untuk membantu kedasih, merebut kembali perguruan Tuban dari tangan Subinem. Mereka hanya beristirahat sebentar di sebuah desa guna mencari pengisi perut. Sesudah itu mereka meneruskan perjalanan menuju Tuban. Mereka memang tak ingin perjalanan tertunda-tunda. Demikianlah, karena mereka menempuh perjalanan cepat maka dalam waktu tiga hari saja, mereka telah tiba di Tuban. Begitu mau masuk ke kota Tuban, kedasih agak kaget melihat perubahan yang terjadi. Kota itu dipenuhi oleh prajurit yang pakaiannya berbeda dengan prajurit Tuban. Batas kota dijaga dengan ketat. Beberapa orang yang lalu jalan diperiksa. Kedasih berdebar. Mungkinkah para prajurit ini pasukan Mataram? Akan tetapi kedasih dan Salindri tidak kesulitan masuk ke dalam kota, setelah mengaku sebagai murid Tuban. Kenyataannya memang kedasih murid Tuban. Maka ketika diminta bukti-bukti dan dihujani pertanyaan tentang perguruan Tuban, kedasih dapat menjawab secara tepat. Dan karena Salindri juga perempuan, dalam pada itu ia melepas kedoknya, prajurit yang memeriksa di perbatasan itu agak seram juga hatinya. Wajah Salindri sesungguhnya amat cantik jelita, akan tetapi wajah itu sudah rusak, penuh bekas luka goresan. Pada pipi kanan terdapat bekas luka silang, sedang pada pipi kiri terdapat bekas beberapa luka memanjang. Melihat keadaan perempuan yang wajahnya rusak ini prajurit itu tidak mempersulit. Kecuali merasa kasihan titik prajurit tersebut juga menjadi percaya bahwa gadis ini pun murid Tuban. Agaknya rusaknya wajah itu, oleh siksaan lawan ketika berkelahi. Setelah memperoleh bukti bahwa dua orang perempur ini murid-murid Tuban, sikap para prajurit Mataram itu berubah. Mereka menghormati dan mempersilahkan dua perempuan ini masuk ke kota tanpa gangguan lagi. Perubahan sikap prajurit pepenjaga ini, sudah tentu membuat kedasi heran. Diam-diam ia menjadi curiga. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Sesudah mereka di dalam kota Tuban, dan memperoleh keterangan dari beberapa orang pedagang kecil di pinggir jalan. Gedasi baru merasa terang. Ternyata kota Tuban telah diduduki oleh Mataram. Dalam pertempuran mati-matian yang terjadi antara pasukan Tuban dan Mataram, tak terhitung jumlah prajurit yang gugur. Dalam pertempuran mati-matian ini, Adipati Tuban gugur. Sekarang yang diangkat sebagai Bupati Tuban oleh Ratu Wandan Sari, adalah salah seorang putra Adipat Tuban. Akan tetapi, pasukan yang menduduki Tuban ini tidak banyak lagi, kira-kira hanya seribu orang saja. Pasukan Mataram yang lain, dipimpin oleh Pangeran Kajoran, Adipati Manduroreja dan Adipati Uposonto, meneruskan gerakannya menuju Jeratan dan Gresik. Menurut perhitungan Pangeran Kajoran, pasukannya bakal bertemu dan bisa bergabung dengan pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung sendiri. Perjalanan Kedasih dan Salindri banyak sekali menyimpang apabila berpapasan dengan murid Tuban yang berkeliaran. Kedasih tak mau bertemu mereka. Sebab Kedasih telah menduga bahwa perbuatannya melarikan pedang jati sari tentu telah diketahui oleh semua murid Tuban. Mengapa takut Salindri mencela? Bukannya takut. Tetapi aku menghendaki, kehadiran kita di rumah perguruan Tuban tidak bocor lebih dahulu, Kedasih membela. Aku khawatir, apabila saudara-saudara perguruanku melihat aku kembali ke Tuban, mereka segera melaporkan kepada Subinem. Kemudian sebelum kita di sana, Subinem telah mempersiapkan segala sesuatunya, Hmm, Mbak Kiyu. Engkau penakut benar Salindri kurang senang oleh sikap Kedasih ini. Yang penting kita datang ke sana untuk membela kebenaran. Baik diketahui lebih dahulu atau tidak menurut pendapatku sama saja. Sudah, tak perlu Mbak Kiyu takut. Adikmu masih mempunyai dua tangan dan kaki yang bisa menghajar mereka, Kedasih tertawa. Selama dalam perjalanan ini ia sudah mulai mengenal watak dan tabiat Salindri yang berani, tabah, periang tetapi juga bisa binal liar. Maka ia tidak tersinggung oleh kata-kata adik angkatnya ini yang mencela terang-terangan. Hmm, bukannya takut adikku. Tetapi berhati-hati. Bukankah sikap hati-hati itu besar sekali bantuannya kepada kita tetapi keadaan dan sikap murid Tuban yang kita lihat tadi mencurigakan, Salindri masih bersih keras. Mbak Kiyu bukankah perguruan Tuban itu benci dan bermusuhan dengan Mataram? Tetapi mengapa begitu Tuban diduduki Mataram, sekarang sikap murid Tuban itu berubah sedemikian rupa. Biarlah ku tangkap seorang dan kita tekan supaya memberi keterangan sejujurnya, jangan cegah kedasih cepat. Itu bisa menimbulkan keributan. Dan kita bisa berhadapan dengan pasukan Mataram, Hem, kau terlalu hati-hati, Mbak Kiyu, Salindri menyindir, kurang senang atas sikap kedasih. Kedasih tak membuka mulut. Dalam benaknya mendadak berkelebat ingatan ketika Subinem datang mengacau perguruan Tuban. Subinem datang dengan dua orang sakti. Kemudian menyusul pula seorang sakti membantu Subinem. Masih terbayang tentang roboh tuasnya Lawa Ijo dan Jalatunda di tangan pembantu Subinem itu. Kalau sekarang murid-murid Tuban bersikap begitu baik dengan pasukan Mataram bukankah ini ada hubungannya dengan tiga orang sakti itu? Tiba-tiba kedasih memukul pahanya sendiri. Ah, sekarang aku baru bisa menduga, menduga apa, Mbak Kiyu Salindri terbelalak mengamati kedasih. Hem agaknya memang Subinem bekerja sama dengan Mataram, apakah alasanmu seperti telah aku ceritakan beberapa hari yang lalu tentang datangnya Subinem ke rumah perguruan Tuban. Ia datang bersama dua orang sakti. Lalu menyusul datang pula seorang kakek sakti. Hem, agaknya tiga orang itu tokoh-tokoh rahasia Mataram. Ah, kalau demikian perebutan perguruan Tuban itu mempunyai jaringan luas, kedasih berhenti dan berpikir. Lanjutnya, jadi, Subinem merupakan alat Mataram. Ah, pantas. Dan jika benar dugaanku ini, kita tak boleh sembrono. Kita bukan hanya berhadapan dengan Subinem, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan Mataram. Hem, siapa takut sahut Salindri angkuh. Aku tak takut kepada setan belang, adikku, bukannya takut dan tidak takut, kedasih membujuk. Tujuan kita kemari, bukankah kita ingin menyelamatkan perguruan Tuban dari tangan Subinem? Nah, itu saja. Mari adikku, kita teruskan perjalanan. Tujuan kita sudah tidak jauh lagi, letak perguruan Tuban pada tanah ketinggian di dekat batas kota. Di belakang rumah perguruan tersebut masih merupakan hutan lebat. Akan tetapi pada kanan-kiri dan depan pekarangan rumah perguruan tersebut, sudah merupakan ladang dan persawahan. Ladang dan sawah ini dikerjakan para murid Tuban sendiri. Dan dari hasil bercocok tanam inilah untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri, baik untuk makan maupun membeli pakaian. Tetapi walaupun kedasih bermaksud agar kedatangannya bisa secara tiba-tiba, maksud itu ternyata tak terwujud. Pertama, mereka datang di waktu siang. Yang kedua, mereka datang terang-terangan. Artinya tidak sembunyi-sembunyi. Maka kedatangan mereka ini cepat diketahui para murid Tuban yang sedang berjaga. Beberapa orang di antara mereka kaget melihat kedasih yang sudah sejak lama mereka cari-cari atas perintah ketua. Akan tetapi, siapakah kawan kedasih itu? Kalau minah, mengapa tubuhnya ramping semampai, sedang minah bentuk tubuhnya agak gemuk denok. Dalam pada itu kalau minah, mengapa mengenakan kedok penutup muka dari kain hitam? Timbulah kecurigaan para murid Tuban ini. Agaknya kedasi berani muncul karena mempunyai seorang pembantu yang sakti mandera guna seorang di antara para murid itu cepat lari untuk memberi laporan kepada mirah yang telah diangkat oleh Subine menjadi pembantu dan tugasnya mengurusi persoalan-persoalan ringan tiap harinya. Betulkah Sundal itu berani datang kemari mirah kurang percaya. Sendiri ataukah datang bersama minah dia datang berdua. Tetapi terang bukan minah. Sebab perempuan itu tubuhnya ramping dan mengenakan kedok kain hitam, menutup mukanya, murid Tuhan yang melapor itu menjawab. Ah, wajah mirah agak berubah. Bertubuh ramping dan mengenakan kedok jangan-jangan, bukan, dia bukan potong murid itu. Mirah mendelik. Siapa yang kau katakan bukan itu? Lancang kau. Apakah kau tahu maksudku bukankah Mbak Kiu menduga orang itu adi inten? Tuhan ah, kau menduga tepat sekali, mirah memuji. Aku tadi memang menduga dia. Tetapi eh, mengapa engkau mengatakan bukan? Apakah kau sudah merasa pasti murid itu tertawa? Tentu saja, Mbak Kiu, kalau adi inten tubuhnya ramping dan tinggi, lebih tinggi dibanding kedasih. Akan tetapi perempuan itu sekalipun bentuk tubuhnya mirip, namun tingginya hanya sama dengan kedasih saja. Mari kita lihat mirah segera mengikuti murid yang melapor tadi, mengintai dari balik tembok ke arah jalan. Segera tampak oleh mirah. Kedasih dan perempuan berkedok itu berjalan agak cepat. Jarak dengan pintu gerbang sudah tidak jauh lagi. Dan menurut dugaan mirah, kawan kedasih itu memang bukan rara inten. Hati mirah menjadi besar. Lalu mengajak murid yang melapor tadi menuju pintu gerbang. Para murid membungkuk memberi hormat kepada mirah. Dan mirah tersenyum dengan sikapnya yang angkul. Memang sikap mirah berubah setelah diangkat sebagai pembantu Subinem. Sikapnya angkuh dan galak. Tetapi sebaliknya apabila berhadapan dengan Subinem, perempuan ini sikapnya menjilat-jilat. Ia selalu patuh kepada setiap perintah Seng Ketua, dan membuat Subinem senang dan selalu dipuji-puji sebagai murid teladan. Tetapi justru sikap mirah yang demikian ini, membuat para murid Tuban diam-diam tidak senang dan benci. Lebih-lebih bagi para murid yang masih setia dan berpihak kepada Sarni dan Rara Inten. Para murid ini diam-diam selalu berusaha menyelamatkan perguruan Tuban dari tangan Subinem. Namun karena mereka belum memperoleh jalan, mereka tak berani gegabah. Dan sekarang, melihat munculnya Kedasih dan seorang perempuan yang belum mereka kenal, para murid yang anti Subinem ini gembira. Mereka sudah bisa menduga bahwa kedatangan Kedasih ini tentu bermaksud melawan Subinem. Dan damdiam pula para murid yang masih setia kepada Sarni dan Rara Inten telah bersiaga. Apabila terjadi keributan nanti, mereka telah bersepakat untuk berbalik dan membantu Kedasih. Mirah telah berdiri di tengah pintu gebang, bertolak pinggang dan sikapnya angkuh sekali. Beberapa orang murid Tuban yang kebetulan berjaga ini, lebih separoh jumlahnya, terdiri dari murid-murid yang tak senang kepada Subinem. Dalam hati mereka menyeringai dan ingin sekali memukul perempuan sombong ini. Begitu Kedasih dan Salindri tiba di depan pintu gebang, Mirah telah membentak, Kedasih murid hianat. Lekaslah berlutut dan menyerahlah untuk kami tangkap Kedasih yang belum tahu kedudukan Mirah sekarang, memandang heran. Sahutnya, Adi Mirah, jangan kau ikut campur semua urusan. Lekas berilah jalan, dan laporkan kepada penghianat Subinem, bahwa aku datang untuk menangkap dan mengadilinya, Mirah yang sekarang besar kepala itu mendelik. Kakinya dibantingkan ke tanah. Jahanam. Kau berani kurang ajar di depanku? Aku adalah pembantu utama Mbakiu Ketua. Tau. Hayo Lekaslah berlutut sebelum aku marah memerintahkan para murid memberkukmu. Plak. Aduh tanda seru Mirah mengelus-elus peti kirinya yang biru dan membengkak seketika. Hai, hai he, itulah hadiah bagimu yang kelewat sombong. Huh, huh, siapa takut kamu keroyok AJ, saling risambil terkekeh. Semua matemurid tuban yang berada di pintu gerbang terbelalak. Mereka tadi tak tahu bagaimana care bergerak perempuan berkedok kain hitam itu. Akan tetapi tahu-tahu Mirah sudah memekik, tipi kirinya kena pukul dan membengkak seketika. Diam-diam mereka yang menyaksikan kagum. Dan bagi mereka yang tak senang kepada Mirah mentertawakan. Makin mantap hati mereka apabila terjadi keributan nanti, akan berbalik dan berpihak kepada kedasi. Dan orang di antara mereka segera berlarian pergi ke rumah perguruan. Untuk berhubungan dengan saudara-saudara mereka yang sepaham dan mempersiapkan perlawanan. Bangsat berkedok. Siapa kau berani kurang ajar Mirah membentak marah. Kemudian ia berpaling kepada anak murid untuk memberi aba supaya mengeroyok. Tetapi sebelum keluar perintahnya, Mirah telah mengaduh kesakitan terpelanting roboh. Sebelum dapat memberi perlawanan, ia telah dibekuk oleh Salindri. Dua tangannya ditelikung ke belakang, tak dapat memberontak bisanya tinggal mencaci Maki. Jahanam. Setan berkedok. Lepaskan, berontaklah jika bisa. Hai, hai, hik, kepandayanmu tak seberapa berani sombong di depanku, ej. Salindri sambil mendorong tubuh Mirah, hingga terhuyung-huyung mau terjungkal. Plak. Plak dua pukulan telah bersarang di pelipis Mirah. Perempuan ini terjungkal roboh dan pingsan. Semua itu terjadi dalam waktu yang amat cepat tak terduga-duga. Hingga kedasih tak sempat mencegahnya, sedang para murid tuban yang berada di pintu gerbang hanya terbelalak kaget. Dalam kegesitan bergerak, Salindri memang seorang ahli. Gemblengan nenek keratih bertahun-tahun, tidak percuma. Dan jarang pula orang bisa menghindarkan gerakan Salindri yang cukup aneh. Bukan hanya mewarisi ilmu kepandayannya saja, tetapi Salindri juga mewarisi keganasan dan keringanan tangannya memukul orang. Mau tak mau para murid tuban itu terpaksa membuka pintu gerbang dan mempersilahkan kedasih dan Salindri masuk ke dalam. Beberapa orang murid yang setia kepada Subinem segera menggotong mirah yang pingsan. Sedang yang lain berlarian melapor kepada Subinem, disamping memukul tanda bahaya. Dengan sikap yang angkuh Salindri masuk ke dalam tanpa gentar sedikit pun. Kedasih hanya bila menghela nafas menyaksikan sepak terjang adik angkatnya ini. Ia memang serba sulit. Sesungguhnya ia tidak menghendaki Salindri sembarangan turun tangan. Akan tetapi sayang sekali sikap mirah membuat perut panas dan orang tersinggung. Padahal ia tahu benar bahwa Salindri gampang marah dan tersinggung. Tangannya ringan dan tak gentar berhadapan dengan siapapun. Diam-diam ia memuji juga kegesitan Salindri bergerak menghajar mirah tadi. Hingga ia bisa mengukur, apabila nanti berhadapan dengan Subinem takkan mengecewakan. Tanda bahaya yang dipukul itu, dalam waktu singkat telah berhasil mengundang semua murid tuban. Mereka segera membentuk barisan di halaman. Murid-murid itu terbagi dalam kelompok yang jumlahnya masing-masing 17 orang. Deretan terdepan 6 orang, tengah 5 orang dan belakang 6 orang pula. Barisan-barisan seperti ini disebut lawang seketeng. Merupakan barisan yang tak mudah diatasi oleh setiap orang yang dikurung. Barisan murid tuban yang tiap kelompok sebanyak 17 orang itu, jumlahnya amat banyak bersap-sap, berderet-deret dan semuanya memegang pedang terhunus. Sikap mereka angker. Mete mereka menjurus ke satu pusat. Kepada siapa yang dianggap lawan. Diam-diam kedasi khawatir sekali. Kalau harus berhadapan dengan barisan macam ini, sulitlah dia dan salindri mengatasinya. Maka cepat-cepat ia menyentuh salindri dan berbisik, agar tidak gegabah bertindak. Adikku yang baik, bukankah musuh kita hanya subinem, dan bukan semua murid tuban benar salindri mengangguk. Nah, kalau begitu kita tak harus bertempur melawan mereka. Tak ada artinya kita berpayah-payah saling bunuh dengan saudara-saudaraku yang tak berdosa, salindri mengangguk lagi. Kedasi lega. Ia tersenyum, kemudian mengamati semua murid tuban yang telah mengurung dengan bentuk barisan lawang seketeng yang bersap-sap dan angker itu. Salindri sekalipun galak dan ringan tangan, bukanlah perempuan tolol sekalipun otaknya agak terganggu. Begitu melihat barisan murid tuban yang mengurung ini, salindri tak berani gegabah. Maka sekarang ia berdiam diri dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh kedasi. Saudara-saudaraku semua, kata kedasi dengan suara nyaring, Dengarlah kalian, aku dan adikku ini datang kemari bukan memusuhi kalian dan bukan memusuhi perguruan tuban. Kami datang untuk membersihkan perguruan tuban dari tangan-tangan kotor, bangsa subinem dan pembantu-pembantunya yang hianat. Maka, laporkan kepada perempuan itu, dan suruh keluar. Aku ingin bicara dengan di Ahai Hik, sombongnya terdengar suara nyaring menyambut diiringi suara ketawa. Ketua takkan mau bertemu dengan sembarang orang. Lebih-lebih murid murtad seperti kau ini. Lebih baik lekaslah berlutut dan menyerah, sebelum kami bertindak dengan kekuatan. Orang yang menyahut ini, perempuan bertubuh tinggi besar mirip dengan tubuh laki-laki. Kulitnya hitam, bibirnya tebal, dan suaranya agak besar. Dialah murid tuban yang bernama Kanastren. Namanya begitu bagus, tetapi wajahnya tak begitu manis, malah bisa digolongkan kepada wajah wanita yang jelek. Padahal nama Kanastren ini kalau dalam cerita wayang, adalah salah seorang bidadari, dan disebut sebagai bidadari yang cantik. Bidadari Kanastren ini istri semar. Tetapi walaupun kedudukannya hanya punakawan, semar disebut pula bataraismaya. Salindri tak kuasa menahan mulutnya untuk tertawa, melihat Kanastren yang berdiri bertolak pinggang dengan sikap angkuh, tetapi berlindung di belakang barisan murid tuban. Sesuai dengan tabiatnya Salindri segera mengejek. Hai hai hik, engkau ini perempuan ataukah laki-laki? Kalau perempuan, tubuhmu terlalu tinggi dan terlalu besar. Dan lehermu itu, mengapa punya jakun, kalam menjing, seperti laki-laki? Hai hai hik, apakah kau ini bukan perempuan dan bukan laki-laki tetapi seorang wandu, banci walaupun keadaan di waktu itu tegang, Kedasih tak kuasa menahan mulutnya, ketawa terkekeh. Malah kemudian banyak murid tuban yang tak kuasa menahan mulutnya pula ikut tertawa merasa geli mendengar kata-kata Salindri. Otomatis Kanastren meraba lehernya. Tetapi jari tangannya tidak menemukan jakun seperti yang disebut Salindri. Kenyataannya Salindri tadi hanya bermaksud mengejek saja. Melihat tubuh Kanastren yang tinggi besar, seperti laki-laki maka ia memperoleh kesempatan untuk mempermainkan. Tentu saja Kanastren yang kedudukannya merupakan pembantu Subinem pula, menjadi marah besar. Ia membanting-bantingkan kakinya, menuding-nuding Salindri, dan membentak kepada para murid tuban. Diamkah semua, goblok. Apa kamu semua sudah ketularan gila perempuan berkedok itu kalau bukan gila masakan wajah ditutupi dengan kain dalam usahanya membalaskan Ashtren mencari-cari. Tetapi balasan itu hanya ditertawakan saja oleh Salindri. Malah Salindri memperoleh kesempatan untuk mempermainkan lagi. Hai, hai, hik, perempuan bukan dan laki-laki bukan masih sempat bersanggul rapi dan menghaluskan rambut. Hai, hai, hik, agaknya engkau tadi keliru menggunakan minyak. Bekas untuk menggoreng ikan asin kau pergunakan membasahi rambut. Lihat. Tuh, rambutmu dikerumuni lalat. Sebenarnya sadar juga Kanastren bahwa orang itu hanya mempermainkan. Namun tangannya diangkat pula untuk mengusap rambut, karena seperti merasa banyak lalat mengerumuni kepala. Melihat itu Salindri terkekeh dan kedasih terpingkal-pingkal. Lebih-lebih bagi para murid tuban yang telah bersepakat membantu kedasih. Saking perutnya menjadi keras terpingkal-pingkal, tanpa disadari sudah terkencing-kencing di tempatnya sendiri. Kanastren menjadi marah sekali ia meloncat ke depan lewat di atas kepala beberapa orang murid tuban. Sungguh hebat gerakan Kanastren ini. Walaupun tubuhnya tinggi besar, namun gerakannya ringan. Kanastren turun dan berdiri di atas tanah tanpa bersuara. Wajahnya merah padam saking marahnya. Kemudian ia menuding Salindri sambil membentak, kunyuk tak tahu aturan. Hayo katakanlah dahulu siapa namamu dan dari perguruan mana, kau berani mengacau perguruan kami memang di dalam perguruan tuban, Kanastren ini tingkatnya cukup tinggi. Ia seperti juga Sarni. Mirah, Kedasih, Suhinem dan Rara Inten merupakan murid angkatan pertama. Merupakan murid langsung Nenek Anjani. Kepandayanya cukup tinggi, dan kalau dengan Kedasih tingkatnya sejajar. Sudah tentu sebagai orang yang kedudukannya cukup tinggi DJ, seperti ini akan segera mencak-mencak. Ia malu sekali kepada adik-adik perguruan dan kemenakan perguruan yang menyaksikan. Salindri terkekeh, hai hai hik, engkau tak ada harganya bagiku. Untuk apa menyebut nama dan asal usulku? Lekas panggil Subinem kemari untuk menentukan siapa yang lebih unggul ketika itu sebenarnya Subinem sudah memperoleh laporan juga tentang datangnya Kedasih dengan seorang perempuan yang ingin bertemu. Akan tetapi karena Subinem mengira yang datang Rara Inten maka ia cepat memerintahkan Kanastren supaya menyambut dengan barisan lawang seketeng. Namun diam-diam ia pun mengintai dari pendapat untuk melihat siapakah orang perempuan berkedok kain hitam itu. Secara diam-diam Subinem tadi telah mengutus dua orang murid Tuban supaya pergi ke rumah kadipatan untuk minta bala bantuan. Akan tetapi sekarang Subinem menjadi lega ketika melihat bahwa perempuan berkedok itu bukan Rara Inten. Kalau bukan Rara Inten, tiada alasan takut. Maka Subinem segera keluar dari tempatnya mengintai lalu memerintahkan beberapa orang murid supaya mengusung kursi kebesaran ketua perguruan Tuban, dibawa ke pendapat. Ia duduk di atas kursi dengan sikapnya yang agung, meniru lagak putri bangsawan tinggi. Ia mengangguk-angguk ketika melihat Kanastren meloncat ini, lalu berhadapan dengan perempuan berkedok itu. Ia ingin melihat dulu sebelum turun tangan sendiri. Apakah perempuan berkedok ini cukup berharga berhadapan dengan seorang ketua perguruan besar seperti dirinya? Ia tersenyum mengejek ketika mendengar orang berkedok itu menantang dirinya. Katanya lirih ditujukan kepada delapan murid yang mengawal di dekatnya, kamu dengar. Huhuh, betapa sombongnya perempuan ini. Berani menantang ketua perguruan Tuban yang besar tanda tanya. Lihat saja nanti, jika aku turun tangan sendiri, dalam tiga gebrakan saja bangsat itu tentu sudah ku bikin terjungkal murid-murid Tuban itu mengangguk-angguk seperti burung onta, sekalipun dalam hati kurang percaya. Benarkah Subinem dapat merobohkan orang itu hanya dalam tiga gebrakan saja? Mereka semua tahu bahwa tingkat Subinem memang cukup tinggi. Buktinya telasih dahulu roboh tewas di tangan Subinem. Akan tetapi, mungkinkah perempuan berkedok itu tingkatnya hanya seperti telasih? Kalau melihat ketabahan dan ketenangannya, tentunya bukan wanita sembarangan. Semua metel tertujuk kepada kanastren dan perempuan berkedok itu dengan hati tegang. Lalu terdengar kata kanastren yang angkuh, hem, perempuan sombong. Sampai di mana ketinggian ilmumu berani kurang ajar di sini kau ingin mencoba aku? Terimalah. Plak seperti yang terjadi atas diri mirah tadi tahu-tahu pipi kanastren telah biru dan bengkak terpukul tinju salindri. Gerakan salindri tadi gesit sekali. Dan kanastren juga tidak mau begitu saja menyerah untuk dipukul. Namun ternyata usahanya sia-sia. Walaupun dia sudah cukup tangkas menghindarkan diri, namun pipi kirinya menjadi makanan tinju salindri. Gerakan salindri cukup aneh. Maka kanastren yang tak pernah menduga, sudah memperoleh hadiah bogem mentah. Murid-murid tuban yang menyaksikan berseru tertahan saking heran. Mengapa sekali gebrak telah terpukul? Hampir mereka tak mau percaya. Demikian pula subinem yang duduk di kursi kebesarannya di pendapa, terbelalak kaget. Benarkah yang dilihat? Sekali gebuk kanastren sudah terpukul? Tentu saja kanastren menjadi amat marah sekali. Sering. Tahu-tahu pedangnya sudah tercabut dan terpegang tangan kanan. Pedang itu diangkat mencuat ke atas, sedang punggung pedangnya menyentuh hidung. Inilah sikap murid tuban setiap akan memulai menggunakan ilmu pedang janur kuning. Sambil bersikap demikian, kanastren sudah menantang, cabutlah pedangmu. Hayo kita tentukan lebih dulu, siapa di antara kita yang lebih kuat salindri terkekeh. Ia belum mencabut senjatanya, dan mengejek. Benarkah engkau berani melawan aku? Hem, aku khawatir kalau pedangku mencium darahmu. Maka lebih baik suruhlah subinem melawan aku, melihat sekali gebrak kanastren terpukul, sesungguhnya subinem khawatir kalau kanastren kalah. Kekalahan itu bisa menurunkan martabat perguruan tuban yang besar. Memikir demikian, ia cepat mengutus seorang murid tuban, perintahkan kanastren mundur. Murid itu segera berlarian. Di depan pendapa ia sudah berteriak nyaring, memerintahkan kanastren mundur. Mendengar perintah ketua itu, dengan bersungut-sungut kanastren terpaksa menyerungkan pedangnya lagi, lalu mundur dengan kepala tunduk. Sesaat kemudian terdengar suara nyaring langsung dari dalam pendapa. Ternyata suara nyaring itu, suara subinem sendiri. Siapa berani jual lagak di tempat ini? Lebih baik cepatlah enyah dari sini. Kasihan kalau kedatanganmu hanya mengantarkan nyawa, salindri dan kedasih mengangkat muka memandang ke pendapa. Tampak oleh mereka subinem duduk pada kursi kebesaran dengan sikapnya yang agung. Sebelum kedasih maupun salindri membuka mulut, sudah terdengar lagi suara subinem yang nyaring, Hai murid Tuban! Tangkaplah perempuan hianat itu. Kemudian jeboskanlah ke dalam penjara bawah tanah mendengar perintah subinem itu, murid-murid Tuban berbisik. Bagi yang tidak suka kepada subinem, hal itu bertentangan dengan perasaan hatinya. Sedang bagi yang setia kepada subinem, mereka menjadi ragu-ragu. Sebaliknya, salindri dan kedasih telah merabah hulu pedangnya, Kalau memang terpaksa harus bentrok dengan para murid Tuban, apa boleh buat? Mereka hanya membelah diri, dan tidak menghendaki saling bunuh antara saudara sendiri pada saat yang menegangkan dan mendebarkan hati itu mendadak terdengar suara nyaring dari atas tembok tahan suara itu nyaring sekali, Dan mereka yang mendengar otomatis mengarahkan pandang mati mereka ke arah suara. Semua metel terbelalak ketika melihat bahwa yang muncul dan berteriak itu Rara Inten. Betapa gembira kedasih tak terlukiskan lagi melihat munculnya Rara Inten pada saat yang amat tepat. Tiba-tiba saja ia berteriak. Hai para murid Tuban, siapa yang masih setia kepada perguruan, Ibu Anjani dan Adi Rara Inten, cepat berlututlah perintah kedasih itu pengaruhnya amat besar sekali. Mereka segera membalikan diri, menghadap ke arah Rara Inten yang masih berdiri di atas tembok, lalu berlutut. Tak terkecuali kedasih serdiri. Yang berlutut itu bukan hanya mereka yang selalu setia saja. Mereka yang semula sudah membantu Subinem pun menjadi takut dan berlutut. Salindri bukan murid Tuban. Maka tidak berkewajiban untuk ikut berlutut. Namun demikian, ia membungkuk memberi hormat. Namun sambil membungkuk menghormat, matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Ketika dilihatnya kanastren merah padam wajahnya dan tak mau berlutut dan di sebelah timur juga terdapat beberapa orang lagi. Panas perut Salindri. Ia meloncat ringan sekali. Bentaknya, mengapa kau tak mau berlutut sambil membentak ia menyerang dengan kaki untuk menyerampang kanastren. Untung kanastren cukup waspada. Ia meloncat sambil menggerakkan tangan kanan untuk memukul kepala Salindri. Bagus, hai hai hik. Salindri melancarkan serangannya lagi dengan cepat luar biasa. Sebaliknya kanastren yang tak mau menyerah begitu saja, melawan dengan tangan kosong. Gerakan masing-masing cukup cepat. Beberapa orang murid tuban yang tadi berlutut, terpaksa beralih tempat menghindari tendangan dan pukulan yang meleset. Tahan terdengar hentakan nyaring Rara Inten, lalu gadis ini melayang turun dari tembok. Salindri menahan gerakan kaki dan tangannya yang sudah akan dilancarkan. Kemudian ia sambil-sambil terkekeh. Kanastren yang merasa serba salah, negara meloncat panjang lalu berkumpul dengan murid-murid yang membela Subinem. Sementara itu Subinem sendiri sudah keluar dari pendapat dengan wajahnya yang seram. Sebentar merah dan sebentar pucat. Ia memandang ke arah Rara Inten dengan tajam. Sebaliknya Rara Inten yang berdiri di halaman pun memandang Subinem dengan matu yang menyala. Sekarang murid tuban terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang setia kepada Subinem segera membentuk kelompok di bagian timur, dipimpin oleh Kanastren. Sedang murid yang setia kepada Rara Inten segera berkumpul di bagian barat, dipimpin oleh Kedasih. Sementara itu diam-diam Kedasih telah memerintahkan beberapa orang murid tuban, agar menggunakan kesempatan untuk membebaskan Sarni yang sudah lama dalam tahanan. Melihat dua kekuatan sudah hampir saling gebrak itu. Salin deritar kekeh. Hai hai hik antara saudara perguruan sendiri saling bermusuhan. Wah, bakal ramai. Rara Inten ketua lama akan segera mengukur kekuatan dengan Subinem, ketua boneka. Hai hai hik, Subinem mengerutkan alis dan memandang saling deri tajam. Ia tersinggung karena kata-kata saling deri itu tepat sekali. Bentaknya. Jahanam. Buka kedokmu dan jangan berlaku pengecut. Siapa kau berani mencampuri urusan perguruan kami hai hai hik? Siapa yang gatel tangan mau mencampuri urusan perguruan tuban? Pada mulanya memang aku memenuhi ajakan Mbak Yu Kedasih datang ke tempat ini untuk mencegah kejahatanmu. Hai hai hik. Akan tetapi sekarang, orang yang berhak telah datang. Mana aku berani ikut campur? Biarlah aku sekarang menjadi penonton dan menjadi saksi hidup. Aku ingin melihat, apakah engkau berani bertingkah dan bertanggung jawab di depan Nona Inten, ketua yang syah dan berhak penuh. Tetapi yang jelas, kau hanya boneka jawaban saling deri itu sekaligus telah menelanjangi kecurangan dan kejahatan Subinem, dan kedudukannya yang hanya sebagai boneka belaka. Kalau ia berkata demikian bukannya ngawur belaka. Apabila keadaannya waras, artinya gangguan jiwanya tidak datang, otaknya kembali cerdik dan watak periangnya bangkit. Maka ia sudah dapat menduga kedudukan Subinem saat sekarang ini. Dari pengalamannya tadi ketika masuk ke kota Tuban, dan berdasar keterangan Kedasih, di mana Subinem dibantu oleh tiga orang tokoh sakti, tahulah ia latar belakangnya. Kiranya Subinem dibantu oleh tokoh rahasia Mataram. Dengan demikian kedudukan Subinem hanyalah semacam boneka saja. Wajah Subinem marah saking marah dan malu. Matanya berkilat memancarkan api kemarahan, memandang Salindri. Bentaknya, Jahanam bermulut lancang. Apakah kau sudah bosan hidup berani membuka mulut sembarangan di depanku? Cepat hanyahlah dari sini sebelum aku turun tangan membunuhmu. Hei-hei-hei, gampang saja kau membuka mulut ejek Salindri sambil terkekeh. Di depan Nona Inten, kau masih berani berlagak? Hai, hai, hik, aku berani bertaruh. Dalam seratus gebrakan paling lama, kau sudah terjungkal mampus. Rara Inten masih berdiri dan berdiam diri. Sikapnya tenang, seperti memberi kesempatan kepada Salindri untuk memperolok Subinem. Dirinya sendiri memang tak sudi banyak bicara dengan Subinem. Sudah cukup banyak Rara Inten menghadapi kesulitan oleh perbuatan Subinem. Subinem. Dahulu, ketika dirinya dipilih oleh Nenek Anjani menduduki ketua perguruan Tuban. Subinem menentang mati-matian. Subinem memengaruhi para murid Tuban dengan menggunakan macam-macam dalih dan fitnah dalam hubungannya dengan jakapekik, bakaratuan dan sari. Dan ia ingat pula akan nasib Andang Brata Jaya, yang menemui ajalnya di tangan gurunya sendiri, sebagai akibat mulut Subinem yang getal. Maka apabila berhadapan dengan perempuan wajah jelek ini ia tidak sudi banyak membuka mulut sebaliknya, Subinem seorang perempuan cerdik dan licin. Kesempatan ini malah dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengulur waktu. Ia tadi secara diam-diam telah mengutus beberapa orang murid Tuban pergi ke Kadipaten. Maksudnya untuk minta bala bantuan. Kalau Ratuhan dan sari dan pengawalnya masih di rumah Kadipaten, kiranya akan bisa menolong kesulitannya. Akan tetapi ternyata yang ditunggu itu belum juga datang. Maka mengulur waktu adalah lebih baik. Hem, Subinem mendengus dingin. Jangan kau membuka mulut sembarangan, dan memutar balikan bukti dan kenyataan. Aku ingin bertanya, siapakah yang tak setia kepada perguruan? Aku ataukah Inten? Hai, hai he, para murid Tuban, dengarlah baik-baik. Kita tentunya masih ingat bahwa sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, perguruan Tuban merupakan musuh bebu yutan siluman gagak kerimang. Sejak dulu, aku sudah tak percaya akan ikhtikat baik Inten. Dan kemudian ternyata dugaanku benar belaka. Hai, hai, hik, mengapa Inten yang mestinya meneruskan perjuangan ibu Anjani malah berhianat? Bukan saja bersahabat dengan iblis pekik sebagai raja gagak kerimang malah menyerahkan kedudukan ketua perguruan Tuban kepada iblis itu. Hai, yo, katakanlah. Siapa yang setia dan siapa yang hianat? Aku menyelamatkan perguruan Tuban dari pengaruh iblis gagak kerimang. Hai, hai, hik, engkau memang berbakat menjadi pokrol bambu, E.J. Salindri. Engkau bilang membela perguruan, tetapi hatimu yang busuk berbau sampai di sini, kau hanya boneka yang berkedok pahlawan. Hai, hai, hik, tak tahu malu. Kau bilang membela perguruan Tuban supaya bersih dari pengaruh gagak kerimang. Hai, hai, hik, bagus. Apakah gagak kerimang itu jahat? Apakah gagak kerimang gerombolan siluman seperti tuduhanmu? Hayo bantahlah, siapa yang telah menyelamatkan puluhan tokoh sakti dari penjara Mataram? Katakanlah, siapa? Bukan lain pekik, Raja Gagak Kerimang. Engkau biasa saja menuduh gagak kerimang jahat. Namun buktinya, beberapa perguruan mengakui kegagahan pekik dan gagak kerimang. Hai, hai, hik, malah Pondok Beligo sendiri tak malu-malu menempatkan diri di bawah pengaruhnya. Apakah para tokoh Islam di Pondok Beligo itu sudah tolol, jika menurut tuduhan Musa Lindri mendelik ke arah Subinem? Kemudian terusnya, diakui atau tidak, pekik dan gagak kerimangnya yang telah besar sekali jahsanya. Maka sudah pantas dan tepat pula apabila Nona Inten menyerahkan kedudukan ketua perguruan Tuban kepada pekik. Sebaliknya engkau yang berlagak pahlawan itu hanyalah boneka. Kau boneka matara merah wajah Subinem dikerutuk kata-kata Salindri yang seperti burung betet itu. Tiba-tiba terdengar lengking nyaring, dan muncullah seorang wanita yang kurus pucat, rambutnya riap riapan, berlarian ke arah-rah Intan dan Subinem. Terdengar suara dari mulut perempuan itu, caci maki yang ditujukan Subinem. Bangsat Jahanam Subinem. Kau manusia jahat, hianat dan busuk. Kau harus mampus di tanganku. Hihihi perempuan berambut riap riapan yang datang ini adalah Sarni yang baru dibebaskan oleh murid Tuban atas perintah kedasi. Perempuan itu tampak amat marah sekali, berlarian cepat. Keadaan Sarni ini menyeramkan. Kecuali rambutnya riap riapan, pakaiannya kusut dan robek di sana-sini. Matanya cekung sekali, tipinya tinggal tulang dibungkus kulit menonjol seperti mayat hidup, memang selama dalam tawanan Subinem, Sarni jarang sekali mau makan. Di samping itu, ia tak pernah lagi mau mengurus dirinya, rambutnya dibiarkan terurai tak pernah disisir sehingga rambut itu menjadi gimbal. Pakainya pun menjadi kian kotor dan koyak di sana-sini, karena selama ini tak pernah mau ganti. Kadang di tempat tahanan itu Sarni ketawa-ketawa sendiri tetapi juga menangis terisak-isak. Sarni terganggu jiwanya sebagai akibat tekanan batin. Melihat Sarni, Rara Inten kaget dan amat terharu. Mengapa Sarni yang semula bertubuh denok cukup cantik, sekarang seperti mayat hidup? Ia melangkah maju sambil menegur, Mbakio Sarni, ahaha, mengapa kau jadi begini Sarni menghentikan langkahnya, terbelalak memandang Rara Inten. Tiba-tiba Sarni berteriak nyaring, aduh adi Inten kau kau datang? Hai hai, hik, huhuhuk, ha, 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 Sarni memeluk Rara Inten sambil menangis campur dengan ketawanya. Rara Inten pun memeluk Sarni dengan mesra. Hatinya amat terharu sekali, menyaksikan perubahan Sarni. Rara Inten seperti tidak mencium bau yang tidak enak dari rambut pakaian dan bau keringat Sarni yang telah berbulan-bulan tidak mandi. Ia membiarkan Sarni menangis sambil tertawa-tawa, menyembunyikan wajahnya di dada. Mbakio, sudahlah, Rara Inten menghibur. Aku sudah datang, kau tak perlu khawatir lagi. Sarni mengangkat mukanya, menatap Rara Inten sambil terkekeh di tengah-tengah isaknya. Adi, adi Inten, mengapa kau baru datang? Oh haha, subi nemah yanat. Aku ditawan. Hai, hai, hik, hai, hai, hik. Kurang ajar dia. Kejam dan tak tahu malu. Dia, pernah memaksa aku, ditelanjangi dan dibuat tontonan murid laki-laki, hai, hai, hik, hi, hi, huh. Mendengar kerab bicara Sarni ini, tahulah Rara Inten bahwa perempuan ini terganggu jiwanya. Akan tetapi yang membuat ia kaget kata-kata terakhir itu. Benarkah subi nemah sanggup melakukan perbuatan itu? Menelanjangi Sarni dan dibuat tontonan murid laki-laki. Perbuatan ini sungguh menusuk perasaan Rara Inten. Ia menatap subi nemah dengan matu berapi-api. Subi nemah. Benarkah apa yang telah dikatakan Mbak Yusami ini? Kau sanggup berbuat seperti itu Rara Inten tak sanggup mengulang kata-kata Sarni tadi. Maka ia hanya mengatakan begitu. Subi nemah terkekeh. Sahutnya dingin, hem, orang gila itu? Mulut orang gila bisa saja mengucapkan fitnah walaupun jiwanya terganggu, Sarni masih bisa menangkap kata-kata subi nem. Ia memalingkan muka kemudian menghadapi suhinem dengan jari tangan tergenggam dan matu berapi. Jahanam, hai, hai, hik, kau bilang apa? Aku memfitnah, hai, hai, hik, kau mungkir? Ku bunuh, kau tanda seru wah, jahat sekali Sarni yang sejak tadi berdiam diri membuka mulut. Untung aku bukan Nona Inten. Kalau aku, hem, orang jahat begitu tentu ku balas. Ku telanjangi biar kapok. Hai, hai, hik. Rara Inten mendelik ke arah Sarni. Tetapi tak membuka mulut. Setelah ia menebarkan pandang matanya kepada para murid tuban yang berdiri di belakang subi nem katanya perlahan tetapi bersungguh-sungguh, hai, para murid tuban yang berdiri di belakang subi nem. Pilihlah dan tentukan dirimu sebelum terlanjur. Kalian berdiri di belakang pengkhianat, atau berdiri di belakangku kata-kata Rara Inten itu berwibawa dan berpengaruh besar. Untuk beberapa saat keadaan menjadi sepi dan lengang, tiada suara terdengar. Keadaan menegangkan dan para murid tuban yang berdiri di belakang Rara Inten mengamati saudara-saudaranya itu dengan hati yang bergebar. Setelah keadaan sunyi beberapa saat, terjadilah kesibukan dan berisik. Pada mulanya hanya satu-dua orang saja yang cepat meninggalkan tempat itu, berpindah tempat di belakang Rara Inten. Namun kemudian mereka berbondong, bergegas, dan di dalam waktu tak lama di belakang subi nem hanya tinggal sembilan orang saja yang masih tetap, termasuk Rara Inten. Subi nem yang kehabisan anak buah itu masih mencoba menenangkan hatinya sambil tetap mengharap datangnya bantuan dari rumah Kadipaten. Sedangkan Rara Inten yang berdiri dekat dengan subi nem, wajahnya sebentar merah sebentar pucat. Perempuan ini hatinya berdebar gelisah. Kalau saja tidak malu sebenarnya ia ingin menyeberang dan berbalik kepada Rara Inten. Demikian pula delapan orang murid yang lain mempunyai pikiran yang sama dengan Kanastren ini. Akan tetapi apabila ingat akan sikap-sikap mereka selama ini, sesudah menjadi orang-orang kepercayaan subi nem mereka khawatir sendiri. Khawatir kalau saudara-saudaranya yang dulu pernah dipukul dan disakitkan hatinya, membalas pada kesempatan ini salindri tak dapat menahan mulutnya hai hai hik, siapa salah mesti seleh, siapa salah tentu kalah. Hampir tiba saatnya kau, subi nem, memetik buah dari tanamanmu sendiri, di antara murid tuban itu ada yang tertawa-tawa kecil dan senang sekali, mendengar kata-kata salindri yang selalu membuat subi nem mati kutu. Sedang kedasi sendiri, diam-diam makin senang kepada adik angkatnya ini yang benar-benar membantu usahanya merebut kembali perguruan tuban dari pengkhianatan subi nem. Keadaan subi nem sekarang telah terjepit. Ia hampir kehilangan semua pengikut, dan di samping itu bantuan yang ditunggu belum juga tiba. Setelah semua orang selesai menempatkan diri dan kembali tenang, rara intem menatap subi nem dengan sikap yang angkuh dan agung. Subi nem, lekas berlututlah, dan mintalah ampun kepada sekalian saudara. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan hukuman yang jatuh atas dirimu, tetapi sungguh di luar dugaan, tiba-tiba saja subi nem ketawa terkekeh titik ia mengangkat lengan kirinya dengan jari di atas sambil berkata, Sungguh lucu. Tanda kekuasaan ketua yang berwujud cincin ini di tanganku. Mengapa ada orang memerintah aku supaya berlutut? Hai, murid tuban. Apakah kau lupa kepada cincin tanda ketua perguruan ini semua orang terdiam? Dan wajah rara intem mendadak pucat. Kenyataannya dirinya sekarang tidak mengenakan cincin tanda jabatan ketua tersebut. Manakah mungkin ia berhak memerintah anak murid? Dan para murid tuban yang hadir menjadi ragu-ragu. Kalau menghadapi persoalan macam ini, siapakah sesungguhnya yang berhak? Subi nem atau kah rara intem? Untunglah salinri berada di tempat ini. Gadis yang masih mengenakan kedok ini ketawa terkekeh. Katanya. Wah, Subi nem mau menggunakan cincin tanda ketua, guna mencari keuntungan. Hai hai hik, badut yang tidak lucu. Dengarlah jika kau ingin tahu, hai badut. Cincin itu hanya merupakan simbol, guna tanda. Tanda tahu. Bukan pemegang kekuasaan. Sebab pemegang kekuasaan bukanlah benda, tetapi orangnya. Hai hai hik, cincin itu takkan menolong dirimu, tahu tetapi, hanya orang yang mengenakan cincin ini saja yang diakui syah sebagai ketua menurut sejarah, bantah Subi nem. Hai hai hik, siapa yang tahu kalau benda cincin yang kau jadikan pelindung itu bukan palsu. Kalau orang hanya mendasarkan kepada benda tersebut, akan timbul hal-hal menggelikan. Hai Subi nem, coba jawablah pertanyaanku. Andai kata, pada suatu malam cincin itu dicuri orang. Kemudian cincin tersebut dipakai si maling. Apakah si maling berhak mengaku sebagai ketua itu lain bentak Subi nem marah, aku bukan maling, tetapi memiliki tanda jabatan ini secara syah, syah katamu. Dengan berhianat kau anggap perbuatan syah? Dengan paksa engkau merebut cincin tanda ketua itu kan berkukuh, menganggap syah? Hai hai hik, hanya orang gila saja yang dapat mengikuti pendapatmu. Sekarang dengarkan kataku. Cincin tanda ketua itu tak akan ada gunanya tanpa pengakuan dari Anggauta. Katakanlah sekarang, Anggauta yang berpihak kepada Nona Inten jauh lebih banyak. Apakah engkau tidak malu menyatakan diri sebagai ketua betul? Kita mengakui Adi Inten sebagai ketua, terdengar suara menyambut dari sudut. Kemudian menyusul suara yang riuh, menyatakan memilih Inten kembali sebagai ketua. Riuh suara itu, saling sahut dengan nada sama. Mendengar itu bangkit kembali semangat Rara Inten, nah, engkau mendengar. Yang penting bukanlah cincin itu. Tetapi pengakuan anak murid. Apakah engkau masih akan membandel? Subinem. Insya Allah sebelum terlambat pada saat Subinem dalam keadaan terpojok ini tiba-tiba terdengar suara ketawa terkegeh dari atas tembok pekarangan. Lalu terdengar orang berkata, Anak Subinem, jangan takut. Kedudukan ketua perguruan Tuban hanya bisa diakui syah kedudukannya dengan mengadu kepandayan. Siapa menang, dialah yang kuasa, belum juga lenyap suara itu, telah melayang tiga sosok tubuh yang amat ringan, kemudian berdiri di samping Subinem. Semua orang kaget, kemudian berisik. Semua murid Tuban mengenal siapakah tiga orang yang datang ini. Hesti Wiro, Sawung Rana dan Reksogati. Tiga orang tokoh rahasia Mataram, pengawal Setia Ratuan dan Sari. Kedasih yang tadi sudah merasa pasti usahanya berhasil, mendadak menjadi amat khawatir sekali dan wajahnya pucat. Ia sudah tahu sampai di mana kesaktian tiga tokoh Mataram ini. Manakah mungkin Rara Inten dan Salindri sanggup melayani? Rara Inten pun bergebar. Namun ia masih tetap bersikap tenang. Ia menyapu dengan pandang matanya ke arah tiga orang yang datang itu. Kemudian tegurnya, siapakah kalian ini? Urusan perguruan Tuban adalah urusan rumah tangga sendiri. Mengapa kalian orang luar lancang tangan mencampuri kalau Rara Inten tidak mengenal lagi tiga orang tokoh ini, sebaliknya tiga orang hamba Mataram itu belum lupa? Kata Reksogati. Hehehe, bukankah Nona ini Rara Inten? Uaha, telah amat lama kita tak berjumpa. Pantas Nona sudah lupa kepada kami, Rara Inten mengerutkan alis berusaha mengingat-ingat. Dan Reksogati masih menolong memperkenalkan diri. Hebat, Rara Inten mendengus dingin. Jadi kalian mengandalkan kebesaran Mataram, mau memaksakan kehendak sendiri kepada rumah tangga orang lain? Hem selama Rara Inten masih hidup, jangan harap engkau dapat berbuat sesuka hatimu di sini. Hehehe, sawung rana terkekeh, jangan engkau bicara sembarangan Nona. Apakah engkau tak mau tahu bahwa Tuban ini merupakan wilayah Mataram? Dan di sini Kang Jeng Sultan Agung mempercayakan kepada Kang Jeng Adipati. Nah, jika engkau tidak membuta tuli, para kaulah harus tunduk dan patuh kepada penguasa yang syah. Apakah engkau memang sengaja tak mau tunduk dan mau memberontak kepada Mataram? Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari telah mempercayai Subinem memimpin perguruan Tuban. Siapakah yang dapat menentang dan melawan? Siapa yang menentang dan melawan berarti memberontak kepada Mataram, mendengar disebutnya nama Ratuhan dan Sari itu, mengertilah Rara Inten sekarang akan sebabnya Subinem dapat merebut kedudukan di sini. Maka tidak aneh pula, sekarang tiga orang tokoh rahasia Mataram ini berusaha melindungi. Tiba-tiba saja Rara Inten terkekeh. Hihihik, hebat, hebat. Ternyata Subinem tidak berdiri sendiri. Ternyata benar Subinem hanyalah boneka Mataram. Hem, urusan ini adalah urusan rumah tangga perguruan yang tak berboleh dilanggar semau-maunya. Tak peduli siapa yang berdiri di belakang Subinem. Pendeknya aku merasa berhak mengadili Subinem. Kami tidak mempunyai maksud melawan Mataram, apalagi memberontak. Namun sebaliknya kami takkan begitu saja menyerah apabila kedaulatan kami dilanggar orang. Pendeknya kami tiada urusan dengan Mataram. Di sini kami bicara urusan rumah tangga antara saudara sendiri. Mengapa kalian mau memaksakan kehendak sendiri tiba-tiba salindri terkekehnya ring, Hai hai hik, benar dugaanku Putri Siluman itulah yang menjadi biang keladi. Wah, hebat. Akal bulus. Tetap dugaanku, bahwa perguruan Tuban dijadikan alat guna menaklukkan Tuban, Sawung Rana mendelik marah. Hai, siapa kau berani lancang mulut di depan kami? Kau berani mencaci junjunganku. Buka kedokmu. Jangan kau menyembunyikan muka seperti pengecut. Hai hai, hik, sangkamu kalau dia ada, aku takut bilang dia seperti siluman AJ Salindri. Tahukah kau, bahwa aku sudah kenal lama dengan dia? Dan tentang kedokku ini, ada hubungan apakah dengan kau? Kalau aku lebih senang mengenakan kedok seperti ini, kau mau apa kurang ajar? Kau tak mau membuka kedokmu. Akulah yang akan membuka begitu selesai berkata, tubuh Sawung Rana menyambar ke arah kedok kain hitam penutup muka Salindri. Kedasih yang menyaksikan cepatnya gerakan Sawung Rana itu sampai memekik tertahan. Khawatir kalau adik angkatnya celaka di tangan tokoh Mataram itu. Namun walaupun Salindri ceriwis, tampaknya sembrono, pandai mengejek, liar, tetapi juga tak gampang dipedayakan orang. Seperti kapas ringannya ia sudah melesat ke samping sambil mengejek kau mau apa sambil menghindar ke samping dan mengapung di udara pula, kakinya bergerak membalas serangan orang dengan tendangan kilat. Untung yang diserang seorang tokoh sakti. Tangannya diangkat menangkis dan sekaligus mencengkram. Terpaksa Salindri menarik kembali kakinya, dan berdiri beberapa meter jauhnya dengan Sawung Rana. Sawung Rana melengak heran. Sungguh tak pernah diduganya, bahwa perempuan berkedok ini dapat bergerak secepat itu. Akan tetapi dari heran ia menjadi penasaran dan marah, begitu mendengar suara ketawa beberapa orang murid tuban. Jelas bahwa suara ketawa yang riuh itu mencertawakan dirinya, yang luput menyambar kedok Salindri. Terdorong marah dan penasaran. Sawung Rana yang masih berangasan ini menjadi lupa. Lupa bahwa dirinya seorang tua, seorang tokoh yang namanya sudah tenar telah mendahului menyerang seorang muda seperti kilat. Cepatnya ia kembali menerjang Salindri. Terjangan itu menerbitkan angin yang kuat, menyambar beberapa orang murid tuban di situ. Beberapa orang memekik dan roboh pingsan. Lalu terjadilah keributan dan beberapa orang murid tuban itu ketakutan menyingkir. Di tempat itu segera terbuka gelanggang yang cukup luas. Rekso Gatti dan Hesti Wiro tidak mencegah apa yang dilakukan Sawung Rana. Apa yang telah dimulai Sawung Rana, diam-diam malah mereka mendukung. Memang keributan itu yang mereka kehendaki. Di pihak lain, Kedasi dan beberapa orang murid tuban menyesalkan kesembronoan Salindri, berani berhadapan dengan tokoh sakti itu. Hanya Rara Inten yang tenang, tenang saja. Soalnya Rara Inten tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Salindri. Malah dibalik sikapnya yang baik itu sebenarnya masih menyimpan perasaan malu, jika ia teringat perbuatannya dulu berusaha membunuh Salindri. Maka melihat Salindri telah bergebrak dengan Sawung Rana, ia tidak peduli. Mati dan hidup, kalah dan menang, bukanlah urusan dan tanggung jawabnya. Tetapi Salindri adalah seorang gadis yang tabah, berani dan tak pernah mengenal takut. Sekalipun ia sadar tidak boleh sembrono, ia tetap tenang. Dengan kelincahan dan kecepatannya bergerak, ia menghindar sambil membalas menyerang setiap memperoleh kesempatan. Plak-plak, ayah Salindri memakai kaget dan tubuhnya terpental mundur, ketika telapak tangannya bertemu dua kali dengan telapak tangan Sawung Rana. Salindri berjungkir balik dua kali, kemudian dapat berdiri di atas tanah tanpa suara. Sawung Rana terkekeh. Hehehe, bukan salahku. Engkau yang keras kepala. Hayo, sekarang jangan bandel lagi. Buka kedokmu, dan aku takkan mendesak. Akan tetapi manakah mungkin Salindri mau mengalah? Ia tidak merasa bersalah. Kalau ia mengenakan kedok, siapa melarang? Mengapa orang usil dan mau main paksa? Salindri seorang gadis yang gampang marah apabila memperoleh sikap keras. Makin keras orang menggunakan kekerasan, makin keras kepalanya dan takkan sudi tunduk. Maka ia pun menjadi penasaran dan marah. Ia membusungkan dadanya dan sikapnya angkuh. Apapun yang terjadi ia akan mempertahankan kedok yang menutupi mukanya. Dan sekalipun ia sadar pula, bahwa dalam hal tenaga sakti takkan menang, tetapi dalam hal ilmu tata kelahi belum tentu. Hem, Salindri mendengus dingin. Mendesak pun boleh. Siapa takut? Adakah hakmu main paksa terhadap orang lain? Huh, aturan manakah itu? Sangkamu, aku ini budakmu? Hai hai hik tak tahu malu huhuhu, aku ingin melihat apakah engkau bisa mempertahankan kedokmu bentak Sawung Rana dan secepat tatit ia telah melesat ke depan menyerang Salindri. Tetapi sungguh Sawung Rana kecelik dan amat penasaran. Tak pernah diduganya, bahwa perempuan muda berkedok ini dapat bergerak secepat itu, seakan ia memburu bayangan. Sungguh, kecepatan gerak lawan ini membuat ia kagum, tetapi juga membuat dia makin penasaran. Maka kalau semula semua gerakannya hanya ditujukan untuk menjamret kedok kain hitam penutup muka itu, sekarang juga ditujukan ke bagian lain. Ah, ii, nanti dulu Salindri melesat jauh kemudian memandang Sawung Rana dengan mati merah. Kau ini sebenarnya mau apa ingin membunuhmu Sawung Rana yang menjadi penasaran itu tak kuasa menahan kemarahannya. Salindri membelalakan matanya. Wah, apa salahku? Apakah orang bebas main bunuh orang, tak usah banyak mulut. Pendeknya hari ini kau harus mampus di tanganku tanpa peduli lagi. Sawung Rana sudah kembali bergerak melancarkan serangannya yang dirasyat. Sekaligus ke arah empat bagian tubuh yang berbahaya. Salindri menyadari, dalam hal tenaga sakti takkan dapat mengatasi lawan. Karena itu ia menggunakan kecepatannya bergerak dan selalu menghindarkan pertemuan tangan. Akan tetapi, makin lama Salindri menjadi repot. Baru sambaran angin pukulannya saja sudah membuat dadanya sesat. Taklah mengherankan apabila sambaran angin pukulan Sawung Rana mengandung hawa yang panas. Dalam penasarannya Sawung Rana menjadi lupa daratan. Ia sudah menggunakan pukulan-pukulan yang mengandung ajidahana muntar. Dalam usahanya menolong diri, Salindri segera mencabut pedangnya. Dengan bantuan pedangnya ini, walaupun ia terdesak, namun masih memperoleh kesempatan menolong diri. Sawung Rana terkekeh-kekeh mengejek dan mendesak terus. Gelanggang pertempuran yang tak seimbang ini makin bergeser agak jauh dengan tempat semula. Namun karena banyak di antara para anak murid tuban dan kedasi khawatir akan keselamatan Salindri, banyak di antara mereka yang memburu mendekati. Di saat Salindri terus dipaksa dan didesak ini, mendadak terdengarlah suara ketawa terkekeh, hehehe, he, tak tahu malu. Orang tua memaksa anak kecil. Apakah sekarang Sawung Rana sudah berubah kiblatnya, menjadi seorang pengecut dan suka menghina orang muda Sawung Rana kaget dan menghentikan gerakannya. Tampak olehnya kemudian munculnya dua orang kakek di atas tembok pekarangan. Dua orang itu kemudian meniup turun tangan dengan gerakannya yang ringan. Kau tanda seru-seru Sawung Rana tertahan. Ya, aku. Mengapa, hehehe, sahut salah seorang di antara dua orang kakek itu. Tiba-tiba terdengar sorak yang ngeriuh dari para murid tuban. Hore, hore. Bantuan datang, para murid tuban itu berbesar hati, setelah melihat bahwa yang muncul itu dua orang tokoh sakti Gagak Rimang, Yoga Suara dan Madubala. Munculnya dua orang tokoh Gagak Rimang ini, tentu saja menimbulkan kegemparan. Subinem yang semula bibirnya selalu tersenyum mengejek kepada Rara Inten, sekarang senyum itu hilang. Wajah Subinem sebentar pucat dan sebentar merah. Hatinya merasa tegang sekali. Apa yang bakal terjadi, kalau terjadi perkelahian? Sesungguhnya Yoga Suara dan Madubala takkan muncul begitu saja, apabila tidak melihat Salindri dalam bahaya. Tetapi kehadirannya sekarang sudah terlanjur diketahui orang. Maka dengan sikap yang tenang, dua orang tokoh Gagak Rimang ini segera melangkah menuju ke tempat di mana Rara Inten dan murid tuban, berhadapan dengan Subinem dan pembantunya. Sementara itu, Salindri sudah menyarungkan kembali pedangnya. Ia mendekati Yoga Suara, kemudian bertanya, Paman Suara, kau datang bersama siapa? Mana pekek Yoga Suara yang telah mengenal bahwa gadis ini Putri Indrajit, salah seorang tokoh Gagak Rimang pula, tersenyum. Jawabnya, aku tak datang bersama dia, mengapa tak kau ajak paman mana berani aku mengajak? Dia pemimpinku. Sudahlah, Indri, mengasolah. Mengapa kau tadi berkelahi melawan dia? Untung kau tertolong oleh pamanmu Madubala, sangkamu aku takut mati, paman? Huh, kau merendahkan aku, Salindri mendelik marah. Yoga Suara tertawa. Bukan itu soalnya, Indri. Kau masih muda, tak boleh begitu saja mati. Yoga Suara menghentikan percakapannya dengan Salindri ketika ia mendengar Madubala sudah mulai bicara. Hmm, kalau tahu kalian yang main rusuh di sini, tentu tidak berlarut-larut seperti ini. Sampai berbulan-bulan, Madubala berkata ditujukan kepada para bekas teman sekerjanya, ketika Madubala masih mengabdikan diri pada Mataram. Tapi hem, aku tahu. Kalian ini hanya alat saja, bukan? Sekedar melakukan tugas dan perintah junjunganmu bukan hehehe. Kalau benar kau mau apa Hestiwiro mengejek, kalau Gagak Rimang sudah main rusuh, mengapa kami tidak? Bicara tentang perguruan Tuban, kami yang lebih berhak daripada pihakmu. Tuban telah dikalahkan Mataram. Setiap daerah yang sudah takluk penghuninya harus tunduk kepada kami, maka perguruan Tuban pun kami yang berhak mengurusi dan mengaturnya, uaha uaha, sombongmu, Hestiwiro. Sejak kapan ada peraturan seperti ini? Yang main paksa dan main menang-menangan? Pendeknya begini. Kita selesaikan soal perguruan Tuban ini secara baik. Artinya begini. Kita adalah orang-orang luar. Yang berhak berurusan adalah orang dalam sendiri. Kita cukup menjadi saksi saja, hehehe, kau pengecut ejek Hestiwiro. Kau main lidah tak bertulang. Sudah aku katakan tadi bahwa dengan jatuhnya Tuban, kami berhak mengatur penghuni Tuban menurut kera kami sendiri. Dan karena kami menganggap bahwa perguruan Tuban ini lebih tepat dipimpin oleh anak Subinem, maka dialah yang kami tetapkan sebagai ketua. Ini urusan kami, tak seorang pun berhak menghalangi. Barang siapa melawan berarti terang-terangan telah memberontak, Rara Inten ketawa terkekeh, nyaring dan panjang. Beberapa orang murid Tuban kaget dan terpelanting jatuh terguling. Ketawa Rara Inten memang bukan ketawa sewajarnya. Akan tetapi mengandung tenaga sakti tingkat tinggi. Saking marahnya perempuan ini menjadi lupa. Dan baru sadar dan menghentikan suara ketawanya setelah melihat beberapa saudara perguruan yang roboh terguling. Siapa takut dicap pemberontak? Siapa takut kepada Mataram? Kalau kalian menuduh kami berontak, baik. Kami pemberontak. Mau apa? Jangan kalian menggoyang lidah senaknya sendiri. Siapa yang tak mendengar dan tak tahu bahwa setiap urusan perguruan merupakan urusan rumah tangga? Mengapa hendak bersikeras mau mencampuri? Aku adalah ketua perguruan Tuban yang syah, sesuai dengan amanat terakhir ibu guru Anjani. Siapa yang tak tahu? Buktinya tak kalian lihat sendiri. Beberapa jumlah anak murid Tuban yang berpihak kepadaku, dan berapa yang berpihak kepada Subinem. Adakah ketua tanpa Anggauta, dan bisakah orang disebut Panglima tanpa prajurit mendengar kata-kata Rarainton ini, untuk sesaat para tokoh rahasia Mataram ini tertegun dan tercengang. Namun kemudian menjadi marah, karena terang-terangan Rarainton tak takut disebut pemberontak. Mereka adalah pembela Mataram yang setia. Pengabdian mereka telah dibuktikan dengan jasa-jasa yang telah mereka perbuat. Manakah mungkin mau mengalah begitu saja mendengar orang setengah menantang? Bagus, heheheheh Sogati terkekeh. Kalau begini keadaannya, urusan ini takkan selesai tanpa keputusan yang jelas. Hmm, baik. Kalian bertahan dan merasa berhak, sebaliknya kami pun lebih berhak. Baik, kita tentukan sekarang soal ini di ujung senjata. Mana yang menang, yang berhak atas perguruan Tuban? Mana yang kalah tak boleh rewal lagi harus enyah dari sini, siapa takut? Tantang Rarainton dengan angkuh. Guna membela perguruan kami, nyawa sebagai taruhan bukan apa-apa, Rarainton memandang para murid Tuban, katanya, mundurlah kalian. Berilah tempat yang cukup luas. Biarlah orang tahu, bahwa perguruan Tuban tak boleh dihina begitu saja, para murid Tuban itu dengan hati yang tegang cepat pula mengatur diri membentuk lingkaran yang merupakan gelanggang cukup luas. Tiba-tiba melesatlah Rarainton ke tengah gelanggang. Cambuk yang tersimpan di balik bajunya telah dihunus. Cambuk itu diputarkan di atas kepalanya dan meledak-ledak. Kemudian terdengar tantangnya nyaring, Hayo, siapa yang akan maju menghadapi Rarainton? Aku Sawung Rana yang lebih berangasan sudah menyahut dan melesat maju. Tahu-tahu Sawung Rana juga sudah bersenjata bandil RI yang bentuknya menyeramkan. Dua orang yang berhadapan ini masing-masing bersenjata panjang dan lemas. Akan tetapi sekalipun lemas senjata Sawung Rana tampak lebih berbahaya karena berujud rantai baja, dan pada ujungnya terdapat roda yang bergigi tajam. Tahan tiba-tiba Madobala berteriak nyaring menjegah. Rarainton menghentikan gerakan cambuknya memandang Madobala sambil mengerutkan alis. Sawung Rana merasa tidak senang diganggu. Bentaknya, apa maksudmu apakah penentuan ini tak perlu diatur? Artinya, ketentuan yang kalah tidak harus diakhiri dengan jatuhnya korban sahut Madobala, sebaiknya, siapa yang sudah roboh terluka, itulah yang dianggap kalah, sampai mampus teriak Rarainton penasaran, siapa yang takut mati. Kalau aku kalah biarlah mampus. Tetapi kalau aku menang takkan membiarkan orang masih hidup, bagus. Siapa yang kalah harus mampus sambut Sawung Rana tak kalah semangatnya. Ah terdengar seruan tertahan dari mulut Reksogati dan Yogaswara. Dua orang ini mempunyai perasaan yang sama. Mengapa harus diakhiri dengan care itu? Mereka sebenarnya tak setuju. Tetapi apa harus dikata kalau masing-masing pihak yang berhadapan sudah saling berjanji begitu? Mereka tak dapat membatalkan. Maka yang dapat mereka lakukan tinggal menghela nafas panjang. Sambutlah Rarainton yang sudah marah, tak mau memberi kesempatan musuh berprikir. Cambuknya sudah meledak di udara. Kemudian menyambar ke arah Sawung Rana, dan berubah menjadi segulung sinar hitam yang menerbitkan angin dasyat. Siut-ubut-ubut, kering-tering dalam segebrakan saja dua orang ini telah saling serang dan senjata mereka berbenturan. Rarainton tak ingin berlambat. Maka begitu bergerak, ia sudah menggunakan jurus-jurus sampuh dari ilmu cambuk samber nyawa. Sebaliknya Sawung Rana juga memutarkan senjaranya, sehingga berubah menjadi gulungan sinar yang putih mengkilap. Dua gulung sinar hitam dan putih itu kemudian saling libat, berebut kemenangan dan saling berusaha mencari lowongan. Dalam waktu singkat telah terjadi perkelahian yang sengit sekali. Tiga puluh jurus telah dilalui, namun dua sinar yang bergulung-gulung itu masih terus saling kejar dan saling libat. Gerakan mereka makin lama semakin menjadi cepat. Yang masih dapat mengikuti gerakan dua orang ini tinggal Hesti Wiro. Hreksogati, Yogaswara dan Madobala. Dan walaupun Salindri sudah cukup tinggi ilmunya namun ia masih merasa agak pening mengikuti perkelahian itu. Diam-diam empat orang ini kagum melihat sambaran cambuk Rarainton yang menerbitkan angin dasyat. Bukan hanya itu. Tetapi gerak perubahannya juga amat aneh. Mereka adalah orang-orang yang telah luas pengalaman. Namun mereka heran karena tak mengenal ilmu cambuk Rarainton yang hebat itu. Seratus jurus telah dilalui. Namun senjata masing-masing masih tetap saling libat cepat seperti kilat menyambar. Ketangkasan mereka seimbang. Sawung Rana menang pengalaman dan menang latihan. Sebaliknya Rarainton menang oleh bantuan ilmu sakti yang ditemukan dari dalam pedang Jatisari. Ilmu rahasia yang telah lama diperebutkan beberapa ribu tokoh sakti. Para murid tuban yang tak lagi dapat mengikuti gerakan mereka itu, hatinya makin tegang dan bergebar. Diam-diam mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Rarainton. Kenyataannya memang demikian. Bukan hanya para murid tuban yang menjadi khawatir. Tetapi juga madu bala dan yoga suara. Dua orang tokoh gagak rimang ini dapat mengikuti dengan jelas. Sekalipun tampaknya Rarainton dapat melayani Sawung Rana dengan amat baik, namun sinar hitam dari cambuknya selalu tertindih oleh sinar putih senjata Sawung Rana. Kenyataan ini memang tidak mengherankan. Sawung Rana memang mempunyai keunggulan dalam hal tenaga sakti dan menang dalam latihan. Senjatanya seperti bagian tubuhnya sendiri, sehingga dapat bergerak selaras dengan kemauan hatinya. Sebaliknya walaupun Rarainton menggunakan ilmu sakti tiada taranya, akan tetapi belum cukup waktu dalam melatihnya. Tentang gerakan cambuknya memang sudah cukup matang dan bisa dikuasai dengan baik. Akan tetapi gerakan yang cepat laksana tatib itu, hanya kulitnya saja. Isi dari ilmu sakti itu belum dapat dikuasai benar, yang harus digerakan oleh tenaga sakti dari dalam tubuh, sehingga pengaruh dari gerakan yang cepat itu cukup kuat merobohkan lawan. Memang pada kenyataannya, sekalipun Rarainton sekarang sudah jauh maju, tetapi apabila berhadapan dengan orang setingkat, masih belum meyakinkan. Sedikit demi sedikit tetapi pasti, lingkaran cambuk Rarainton terkurung oleh gulungan senjata Sawung Rana. Di saat yang amat menegangkan dan Rarainton mulai didesak itu, tiba-tiba terdengarlah suara yang amat nyaring dan berpengaruh, hai, berhenti teriakan nyaring dan amat berpengaruh itu tak terbantah. Rarainton dan Sawung Rana yang sedang berkelahi sengit, tiba-tiba menjelat berjauhan, menghentikan gerakannya. Meskipun demikian senjata masing-masing belum disimpan. Dan dua orang ini masih tetap dalam keadaan siaga. Hesti Wiro, Raksogati, Madubala dan Yoga Suara tak ketinggalan pula para murid Tuban segera berpaling ke arah suara. Semua terbelalak dan heran ketika melihat Ratuhan dan Sari sudah bersama jaka pekik. Lebih-lebih bagi Hesti Wiro dan Raksogati, munculnya Putra Adipati Surabaya di Tuban ini, sungguh sulit dipercaya. Tadi sebenarnya ketika melihat munculnya Yoga Suara dan Madubala, mereka sudah keheranan setengah tak percaya. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah Surabaya sendiri sedang terancam penyerbuan Mataram? Tetapi mengapa tiga orang tokoh Surabaya ini masih berani meninggalkan Surabaya dan sekarang berada di Tuban? Tak aneh kalau dua orang tokoh Mataram ini heran. Sebab mereka beranggapan bahwa penyerbuan ke Surabaya dapat berjalan lancar seperti penyerbuan ke Tuban ini. Tidak taunya bahwa pasukan Mataram terhalang oleh benteng alam Surabaya yang sulit ditundukan ialah Sungai Mas dan Purong. Di samping merasa heran Jakapekik bisa muncul di tempat ini, mereka pun curiga. Mengapa sebabnya Ratuhan dan Sari datang bersama Jakapekik? Bagaimana bisa terjadi? Dua orang itu adalah tokoh-tokoh yang saling bermusuhan. Tetapi mengapa bisa datang bersama seperti bukan merupakan musuh? Apa yang terjadi memang sulit diduga, kecuali Yoga Suara dan Madubala. Mereka tadi datang bertiga dengan Jakapekik. Akan tetapi begitu tiba di luar tembok rumah perguruan Tuban dan melihat hadirnya Rara Inten sedang berhadapan dengan tiga orang kakek, Jakapekik tak jadi muncul. Lebih dulu Jakapekik bertanya kepada Madubala, siapakah tiga orang kakek itu? Setelah memperoleh keterangan dari Madubala bahwa tiga orang itu termasuk tokoh pengawal rahasia Mataram, Jakapekik segera memerintahkan kepada Yoga Suara dan Madubala menampakkan diri dan membantu Rara Inten sedang dirinya sendiri segera pergi. Jakapekik tidak memberitahukan kemana mau pergi. Meskipun demikian, dua orang ini percaya bahwa Seng Raja itu melakukan tugas lain yang lebih penting, bersambung jelit dua belas.